Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah SWT atas nikmah dan hidayahnya. Sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti acara hari ini. Salam bagi Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. Topik pada pagi hari ini adalah terkait dengan pentingnya academic writing di dalam kehidupan kita, khususnya di dunia yang kita geliti sekarang, yaitu pendidikan. Ada beberapa hal yang mungkin sering kita hadapi dalam melakukan academic writing, yaitu terkait dengan teknis persiapan, teknik proses penulisan, dan agar kita semua mendapatkan pengetahuan yang lebih terkait dengan academic writing, marilah kita mengikuti workshop academic writing ini. Tentunya yang akan dipimpin oleh Bapak Ardian Wayu Setiawan sebagai narasumber, kita hari ini tentunya sampai dengan selesai. atas terselenggarannya acara seminar pada pagi hari ini, seminar dan workshop pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih atas dukungan Bapak-Ibu semua, khususnya pada Bu Nur Afni, selaku Ketua Program Studi MTSIA, Bapak Ardian selaku narasumber, Bu Nurinda sebagai moderator, Pak Arief dan Bu Amel sebagai panitia, serta rekan-rekan pengajar di jurusan akutansi polinema, dan seluruh peserta webinar workshop academic writing. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan, kami mohon maaf, selamat mengikuti acara, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akutansi eksis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan beberapa ketentuan di workshop ini. Jadi sebagai bukti kehadiran, para peserta diminta untuk mengisi presensi pada akhir acara. Sertifikat akan diberikan pada peserta yang mendaftar, hadir dan mengisi presensi. Nah dipersilakan pada Bapak-Ibu untuk mengajukan pertanyaan, melalui chat zoom, sehingga nanti akan bisa dijawab oleh Pak Ardian sepanjang acara. Jadi tidak dalam sesi GNI secara khusus. Nah kita akan mulai masuk ke sesi pertama. Alhamdulillah Pak Ardian, terima kasih. Sudah bergabung, bergama kami. Sekali lagi ketiga kalinya nih. Selamat pagi, Bapak-Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga tahun betul-betul Pak. Yang tahun pertama kita masih sempat offline. Iya Bu, sempat ketemu di dalam ruang kelas Bu ya. Iya. Betul Pak. Yang kedua, ketiga, karena kondisi ya kita ketemu online. Nah sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan Pak Ardian. Pak Ardian Wahyu Setiawan adalah dosen polinema di bidang ELT dengan spesialisasi English for Specific Purposes ESP dan English for Academic Purposes EAP. Beliau adalah peneliti, di minat penelitian beliau adalah di area professional identity, technology meditative language learning, dan teaching, serta korpus linguistik. Selain itu, beliau juga certified professional proofreader dan editor, yang sekaligus juga chief editor dan proofreader di prosemantik.com. Nah prestasi beliau luar biasa banyak, ini mulai dari peraih biasiswa, mulai dari S1 sampai S3, S1 peraih biasiswa kudang garam, tahun 1997 sampai 2001, untuk program sarjana bahasa di Sastra Inggris, di Universitas Negeri Malang. Kemudian S2 di Australian, di Monash University, dengan biasiswa Australian Development Scholarship, untuk program master. Kemudian S3 di University of Adelaide, peraih biasiswa Adelaide Scholarship Internasional. Luar biasa, Pak. Nah beliau juga sekaligus lulusan terbaik Universitas Negeri Malang tahun 2001, juga H1 Research Award, peraih research award dari Monash University. Kemudian tutor atau dosen terbaik nasional di tahun 2017, dan pemenang beberapa hibah grand project dari berbagai institusi dan organisasi di luar negeri. Beliau juga menjadi narasumber utama dalam berbagai workshop penulisan, bahasa, serta jurnal reviewer, serta invited speaker di berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. dan di luar negeri. Nah, topik yang akan di cover di workshop hari ini adalah Understanding Scientific Discourse, kemudian Understanding Scientific Language, Reading and the Management of Reading, materialnya sudah diberikan oleh Pak Ardian, nanti kita akan share pada para peserta. Kemudian Preparing Manuscript for Publication, ini yang penting juga Pak. Improving Manuscript, Using GNA Matrix, nah ini favorit saya GNA Matrix-nya nih Pak, sangat membantu sekali. Kemudian Foreheads, Paradigm for Improving Writing Productivity, Writing Literature Review and Metodology, kemudian Sentence and Paragraph. Nah, saya yakin ini materi yang sangat padat, sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, silakan Pak Ardian, monggo bisa disampaikan paparannya. Baik, terima kasih Bunur, Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Andi, selaku Gajur, Ibu Fia dan Bapak-Ibu Bunur. Kita bertemu lagi, dan kali ini tahun kedua kita ketemu secara online. Betul. Tahun pertama masih sempat kita ketemu di kelas, di ruang kelas, dan rasanya menyenangkan sekali, tapi ya tidak mengurangi fun-nya kita masuk ke media online melalui Zoom ini untuk sama-sama kita berbagi tentang seluk-seluk menulisnya. Dan hari ini, di hari Sabtu yang sebenarnya ini Sabtunya cerah sekali, tidak biasanya. Biasanya kita setiap hari menghadapi hujan sampai dengan sore hari, hari Sabtu ini cerah sekali. Saya akan menemani Bapak-Ibu dan teman-teman semua di sini untuk kita sama-sama belajar tentang academic writing 4-5 jam ke depan, sehingga mungkin sekarang waktu yang tepat bagi teman-teman dan Bapak-Ibu sekalian untuk menyiapkan kopi, minuman yang enak, snack gitu ya. Di depan mejanya kita nikmati saja, karena kita akan sama-sama belajar, berbagi, membahas tentang academic writing yang sebenarnya topik yang lumayan berat, tapi karena ini hari Sabtu dan ini weekend, kita akan membahas ini dengan cara yang lebih ringan, kita akan membahas dengan cara yang ringan, supaya ini mudah dipahami oleh teman-teman semua, dan tentu saja ini kita akan jadikan workshop yang praktikal, supaya kita semua, teman-teman, juga bisa langsung melakukan praktek, dari setelah workshop ini, apa sih yang bisa dilakukan, bisa menggunakan tools, bisa menggunakan Q&A matrix, dan berbagai resources yang nantinya akan kita bagi di dalam workshop ini. Kenapa sih kita mengadakan workshop semacam ini? Workshop ini berangkat dari satu pemikiran bahwa kebanyakan dari kita itu selalu beranggapan bahwa menulis artikel ilmiah itu adalah satu pekerjaan yang besar. Jadi artikel itu adalah satu pekerjaan yang besar yang harus kita selesaikan dalam satu termen waktu. Padahal pola pikir itu yang harusnya kita ubah. Bahwa yang kita harus pahami adalah artikel itu adalah highly codified dokumen. Dokumen yang highly codified yang isinya itu fragment sebenarnya, bagian-bagian kecil. Nah, kalau kita bisa memahami bagian-bagian kecil ini, kemudian kita menyelesaikannya dalam termen waktu yang kita bagi menjadi waktu yang kecil-kecil, kita bisa menyelesaikannya kapan saja, itu akan menjadi sangat mudah. Nah, mengisi inilah yang harus kemudian kita pahami isinya apa sih fragment-fragment kecil itu. Misalnya di bagian introduction itu isinya apa saja sih? Di bagian misalnya research objective, apa sih yang harus kita isi? Kemudian jenis gaya bahasanya seperti apa? Bagian tulisannya seperti apa? Apakah kemudian kita bisa mengambil template atau contoh-contoh kalimat dari artikel lain? Nah, hal-hal semacam ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Dan nanti akan sangat detail ya. Ada di introduction, ada di methodology, ada di result and discussion, ada conclusion, semacam itu. Sehingga teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa yang sedang studi S2 dan S3 barangkali, akan merasa, oh ternyata menulis artikel itu tidak serumit itu kok. Jadi ada fragment-fragment yang harus kita ikuti, ada kerangka yang harus kita ikuti, sehingga yang harus kita lakukan adalah bekerja step by step, bertahap gitu ya. Fragment by fragment. Sehingga itu akan menjadi lebih mudah bagi kita semua. Seperti yang disampaikan oleh Bu Nur tadi, workshop pada pagi hari ini akan meng-cover beberapa topik. Yang pertama yaitu understanding scientific discourse. Apa sih scientific discourse? Itu yang sangat perlu untuk kita pahami. Kemudian understanding scientific language, bahasa apa yang digunakan di dalam dunia akademik. Karena sangat berbeda sekali. Sebagai editor dan sebagai reviewer, sebagai provider juga, saya seringkali menemukan penulis itu menggunakan kalimat atau istilah yang digunakan sehari-hari. Padahal berbeda gitu ya. Jadi kita akan mencoba untuk memperkenalkan scientific language, bahasa-bahasa yang terutama istilah-istilah khusus, kemudian frasa-frasa khusus yang digunakan di dalam bagian-bagian artikel. Kemudian bagian ketiga dari workshop kita adalah reading and management of reading. Bagaimana kita harus mengelola informasi yang kita dapatkan dari proses membaca. Karena biasanya nih, yang kita lakukan setelah membaca sudah informasinya hilang. Yang akan kita bagi di dalam workshop ini adalah bagaimana kita bisa mengelola bahan bacaan dengan baik. Kemudian preparing a manuscript for publication, bagaimana menyiapkan manuscript untuk publikasi. Things to consider, beberapa hal penting yang harus kita pertimbangkan. Kemudian yang kesukaan bunur ini, improving manuscript using Q&A matrix. Bagaimana kita menggunakan matrix, kita bisa bekerja secara sistematis, dan bisa menambung untuk menyelesaikan manuskripnya. Kemudian ada foreheads, paradigm, paradigma, supaya kita bisa menulis dengan lebih produktif. Tidak kalah pentingnya, dua topik terakhir, yaitu writing, lead review, and methodology, termasuk beberapa resources, and sentence and paragraphs. Kalimat dan paragraph di dalam artikel scientific scientific. Rasanya padat ya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Dan di dalam workshop ini, kita juga akan mencoba beberapa software dan aplikasi yang kiranya nanti akan bisa kita gunakan dalam penulisan ilmiah, supaya menulis ilmiah akan menjadi lebih mudah. Dan Anda bisa masuk ke dalam setiap kali, jika Anda ada pertanyaan. Kalau teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, silakan diajukan saja, kita bisa berdiskusi selama workshop ini berjalan. Saya bisa melihat beberapa wajah yang terkenal. Bufia tentu saja, Bunur, yang lain-lain wallpapernya. Tapi mudah-mudahan hadir di sini ya, Bapak-Ibu, teman-teman semua ya. Mungkin ini sedang membuat kopi nih, membuat kopi atau mencari snack untuk diletakkan di atas mejanya. Silakan. Saya akan langsung berbagi layar untuk pagi hari ini. Bunur, saya mohon izin berbagi layar nih. Let me share my screen, sebentar saya akan bagi layar. Ya, silakan Pak. Oke, topik pertama yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan bersama adalah understanding scientific discourse. Kita akan ngobrol tentang scientific discourse ini, Bapak-Ibu. Apa sih yang dimaksud dengan scientific discourse? Diskursus ilmiah gitu ya. Diskursus ilmiah. Kenapa ini menjadi penting untuk kita pahami? Sebagai dosen, sebagai peneliti, kenapa ini penting untuk kita pahami? Dan kemudian apa implikasinya bagi kita ketika kita berkomunikasi dan menyampaikan ide dalam suatu forum? Nah, ini tidak saja relevan dengan menulis ilmiah, dengan bagaimana kita harus menyampaikan ide dalam bentuk tertulis, tapi juga relevan dalam kaitannya ketika kita presentasi di forum ilmiah, menghadiri conference, workshop, ataupun forum-forum apapun yang terkait dengan scientific discourse. Nah, kalau dalam istilah linguistik itu ada discourse yang dalam bahasa Indonesia diskursus gitu ya. Diskursus itu cara komunikasinya orang-orang tertentu gitu. Jadi suatu grup kelompok orang. Nah, sekarang pertanyaan pertama ini untuk teman-teman dan Bapak-Ibu semua. Apakah orang berkomunikasi dengan cara yang sama atau dengan cara yang berbeda? Apakah semua orang itu yang kita temui setiap hari itu berkomunikasi dengan cara yang sama atau dengan cara yang berbeda-beda? Nah, teman-teman boleh memberikan responnya di chat video hari ini. Silahkan diketikkan di chatnya menurut, terutama mahasiswa S2, menurut teman-teman mahasiswa, apakah orang-orang gitu ya, kita semua individu ini berkomunikasi dengan cara yang sama atau dengan cara yang berbeda-beda? Kemudian kenapa? Oke, saya menunggu jawabannya sekarang. Oke, kita berikan waktu satu menit aja ya, cukup ya. Satu menit. In different way, oke, Bu Yunia. Because they have different emotions. Ya, satu emosi. Ada yang, oke. So, we have different emotions, oke. Apa lagi ya? Kemudian, let's wait, kita tunggu. Teman-teman mahasiswa mungkin mempunyai bayangan tentang bagaimana setiap orang berkomunikasi, terutama dalam ranah akademik ya, dalam dunia akademik, seperti apa sih gitu? Apakah mereka berkomunikasi dengan cara yang sama atau dengan cara yang berbeda-beda? Depends on the rule of the game. Oke. Ini game apa nih? Oke, depend on the rule of the game. Berarti gamenya ini mungkin ya, game publikasi, game conference mungkin ya, yang dimaksud ya. Different way, Bu Fia, oke. Because of different culture habits. Oke, good. Thank you so much, Bu Fia. Termasuk juga scientific culture mungkin ya. Karena sebenarnya di bidang ilmu itu kan ada budayanya sendiri-sendiri ya, termasuk cara misalnya, cara di engineering ketika menyampaikan ide, saya kira akan lebih direct, berbeda dari ilmu sosial misalnya. Oke, dari karisma putri, menurut saya berbeda karena setiap orang memiliki cara tangkap sendiri. Jadi, cara kita memahami, cara kita menerima ide, cara kita memahami ide, itu juga dipengaruhi oleh diskursus ini, dipengaruhi oleh kultur ketika di mana kita berinteraksi, kultur ilmiahnya. Berbeda karena banyak media ekspresi. Exactly. Now, itu salah satu hal yang juga penting untuk kita perhatikan. Ketika kita misalnya berbagi hal akademik di Twitter, apakah kita harus menulis panjang-panjang? Enggak, karena ada konteks di situ ya, ada batasan Twitter. Ketika kita berbagi hal yang saintifik di media sosial misalnya. Apakah kita juga akan menyajikan ide dengan cara yang sama seperti halnya ketika kita menulis ilmiah? Tentu tidak. Jadi, berbeda dari konteks, berbeda dari media, tergantung dari media ekspresinya. Di sini dituliskan oleh Iksan Ardiansyah, berbeda dari konteks dan penerimanya siapa. Terima kasih banyak, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Ini ada satu tambahan lagi, cara. Menurut saya terbagi menjadi dua dalam konteks komunikasi, cara informal dan formal. Oke, nanti kita akan bahas juga ya. Jika formal ada tuntutan untuk menyamakan, cara komunikasi untuk menyamakan persepsi, namun untuk informal akan banyak indikator yang berpengaruh sehingga terlihat berbeda. Hmm, betul. Jadi kalau misalnya hari ini kita nongkrong di warung kopi, apakah kita harus berkomunikasi dengan cara yang formal? Sekarang dibalik, ketika kita berkomunikasi dalam satu forum yang formal, apakah kita kemudian harus menggunakan bahasa yang sangat saintifik, sehingga orang kemudian mungkin akan entah itu bisa menerima atau tidak bisa menerima ide yang kita sajikan. Oke, so we now agree on the point that people communicate differently. Jadi kita sepakat bahwa sebenarnya individu itu berkomunikasi dengan cara yang beragam dan berbeda-beda. Nah, tentu saja. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh beragam faktor ya, termasuk di dalamnya ada kultur, ada habits, ada emotions, ada beragam hal lainnya yang kemudian membentuk fragment-fragment komunikasi, termasuk juga komunikasi ilmiah, Bapak-Ibu. Perlu dipahami bahwa komunikasi dalam bidang ilmu accounting itu berbeda dari komunikasi dalam bidang ilmu engineering. Komunikasi dalam bidang ilmu engineering, for example, is different from that in the field of biology. Berbeda sekali dari komunikasi yang dilakukan di bidang ilmu biologi. Nah, sehingga how we find this way of communication, sebagaimana kita bisa menemukan cara ini, ya kita harus kemudian mengenali bidang ilmu kita masing-masing, belajar untuk mengidentifikasi dan memahami karakteristik komunikasi di bidang kita masing-masing. So that's komunikatif discourse. That's the discourse. Now, scientific versus general communications. We agree on the point that kita sudah sepakat individuals communicate in different ways. Bahwa individu ini berkomunikasi dengan cara yang berbeda-beda. And individuals involved in scientific communications, who are they? yang perlu kita pahami, individu-individu yang terlibat atau ada di dalam scientific communications, siapa sih mereka? Dan kemudian bagaimana mereka berkomunikasi. Now, I'm going to skip this. Saya akan langsung masuk pada poin berikutnya tentang scientific discourse. Scientific discourse is, kalau saya mengambil definisi yang paling sederhana ya, Bapak-Ibu dan teman-teman semua, ini pisang gorengnya boleh sambil dimakan ya, karena ini agak berat sebelum kita masuk ke arena yang praktis ya. Jadi, academic or scientific discourse is knowledge or communication that constructs our experience of the world. Konon, katanya Foucault, dan konon katanya ilmuwan-ilmuwan dan peliti sebelum kita, yang banyak itu ya, cara kita melihat dunia itu berbeda. Cara kita melihat dunia itu beragam, berbeda, tergantung dari bagaimana sudut pandang kita secara keilmuan. Bahkan sampai dengan hari ini, secara metodologis di ranah metodologi itu masih ada dua pertempuran yang Bapak-Ibu Masung masih ingat ya. Ada kubu kuantitatif, ada kubu kualitatif gitu ya, ada kubu yang nyampur-nyampur gitu, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatifnya percaya bahwa oke, setiap orang itu punya sudut pandang yang berbeda nih, sehingga harus ditangkap capture, all of the perspectives. tapi yang kuantitatif beranggapan, enggak, kita positifism, jadi mungkin kita asumsinya sama semua, sehingga kita boleh numerical. Kemudian ada yang muncul lagi, yaudah deh, kita damai, kita gunakan kualitatif dan kuantitatif, sehingga kita bisa mengakonomidir kelebihan dari dua sudut pandang tersebut. it depends on your field of expertise, diberawal dari mana kita bermula gitu ya, idenya, di sudut pandangnya dipengaruhi oleh banyak hal itu. bagaimana makna atau ide itu dikomunikasikan, disampaikan dalam sebuah scientific discourse, diskusus ilmiah. Secara sederhana sebenarnya begini, setiap ruang, setiap bidang keilmuan itu mempunyai cara komunikasi yang berbeda-beda. Hal praktisnya begini, untuk implikasi praktisnya, saya pernah menemukan satu naskah yang ditulis di bidang engineering, satu artikel itu yang introduksinya panjang sekali Bapak-Ibu 2.000 kata. Bahkan minggu kemarin saya menemukan juga di bidang fisika. Kita mendapatkan artikel, kemudian kita review, kita baca, wah ini introduksinya panjang banget ya, sampai dengan 3.000 kata di minggu kemarin. Kemudian, ternyata si penulis ini belum membaca, belum mempelajari standar penulisan, kemudian discourse di dalam area keilmuannya itu, dan yang harus kita lakukan kemudian, oke, kami sarankan untuk membaca terlebih dahulu, kemudian kami juga membaca guidelines, dan kami juga membaca, mempelajari standar penulisan di situ, apa yang diharapkan dari artikel-artikel yang akan dipublikasikan di bidang ilmu tersebut. Dan ternyata, Bapak-Ibu, introduction-nya sepanjang yang diharapkan berapa kira-kira? Hanya 400 dan 500 kata, jadi banyak yang dibuang akhirnya, oke. Dan dari hal tersebut, yang bisa kita pelajari adalah, yang bisa kita ambil, maknanya adalah bahwa sebenarnya it's a must for us to understand the scientific discourse. Sangat penting sekali bagi kita untuk memahami, terlebih dahulu sebelum menulis bahkan ya, untuk memahami scientific discourse, khusus ilmiah yang menjadi standar pakem dalam suatu bidang ilmu. Kalau tidak, mungkin kita akan menulis banyak dan kemudian tidak akan kita gunakan. Oke. I'm going to skip this. I think it's easy for you all. Saya kira ini mudah untuk Bapak-Ibu semua. Can you mention some examples of general documents and scientific documents? Kalau dokumen umum, misalnya apa sih Bapak-Ibu? Mungkin ya, koran, majalah, gitu ya. Dokumen-dokumen sifatnya, standarnya lebih terbuka. Tapi, ada scientific documents yang sebenarnya mempunyai standar-standar tertentu. Oke. Let's talk about 9 scientific documents, which I think you meet almost every day. Sekarang kita akan membahas tentang dokumen-dokumen non-ilmiah yang saya kira banyak Bapak-Ibu temui setiap harinya, gitu ya. Bahkan bungkus gorengan aja non-ilmiah, tuh. Potongan koran. Iya gitu, Bapak-Ibu ya. Nuh, ini dokumen juga nih, bentuk dokumen atau potongan dokumen yang mungkin Bapak-Ibu bekas laporan dan lain-lain yang dijadikan bungkus, gitu. Nah, dokumen non-scientific documents, less formal. You can use idioms, you can use slang, you can use contractions. Nah, biasanya di dalam dokumen-dokumen yang non-ilmiah ini, penulis boleh menggunakan idioms, berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian, boleh. Tapi di dalam sebuah artikel ilmiah tidak boleh menggunakan istilah itu. Saya pernah bingung sekali menerjemahkan ada satu naskah yang masuk ke kami menggunakan idioms, ini bagaikan berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian, gitu. Nah, ini gimana nulisnya? Bagaimana menerjemahkannya? Kemudian, slangs and contractions. Tidak boleh menggunakan slang, tidak boleh menggunakan yang dipendekkan contractions, gitu ya, kalau formal. Kalau less formal, silakan. Kemudian, casual language. Bahasanya, kalau di dalam non-scientific, it's casual, tapi di dalam dokumen yang scientific, harus formal. Kemudian, point of view. Untuk point of view di dalam non-scientific document, we can use any point of view. You can use single, personal, and boleh personal, tapi di dalam formal biasanya tergantung dalam ranah formal tergantung dari bidang ilmunya, nanti akan sama-sama kita pelajari, Bapak-Ibu. Kemudian, opinion-based, non-scientific opinion-based boleh tidak menggunakan data, gitu ya. Tapi, yang harus kita ingat, ketika kita menulis untuk ranah ilmiah, apapun argumen yang kita sajikan, kita harus menyajikan data di situ. Data, data, and data. Without data, it's just opinion. Tanpa data, maka itu tidak akan bisa kita gunakan sebagai claim. Kemudian berikutnya, non-scientific documents free of rigid structures. Nah, ini yang tidak kalah penting nih, Bapak-Ibu. Kalau untuk menulis non-ilmiah, non-scientific, kan kita boleh menggunakan struktur apapun ya. But, in this article, di dalam penulisan article writing, kita harus mengikuti standar yang sudah ditentukan oleh jurnal. Kadangkala, itu tidak dituliskan di dalam jurnal guideline, tapi kita bisa mengamati itu dengan cara mengamati dokumen-dokumen atau artikel-artikel yang sudah dipublikasikan. Dan kemudian kita mempelajari how ideas are structured. Bagaimana ide itu distruktur, disajikan dalam bentuk tulisan-tulisan yang sudah fragmented. Of course, tentu saja untuk yang kedua, yang dua terakhir, on general topics, topiknya boleh dibebas kalau non-scientific dan kemudian no citations. Kita tidak perlu untuk menyajikan citations ya. Tapi di dokumen ilmiah, kita perlu menunjukkan citations. Ini masih umum saja sebelum kita masuk ke hal yang lebih spesifik. Saya akan mengantarkan teman-teman semua untuk masuk ke rana yang lebih spesifik, ke area yang lebih spesifik. Jadi, beberapa poin yang kita sudah membincangkan hari ini, kita akan recap beberapa hal yang sudah kita bahas sampai dengan menit ke sekarang. Kita sudah membahas tentang scientific discourse. Jadi sekarang ada kata-kata scientific discourse. Kalau teman-teman mahasiswa membahas tentang bagaimana cara berkomunikasi, sekarang ada satu kata penting yang harus diingat, yaitu scientific discourse. Kemudian ada scientific communications. Scientific communications, specific ways of communicating meaning. Cara-cara khusus untuk mengkomunikasikan meaning. Kemudian tentu saja ada scientific documents and presentations. And implikasi praktisnya, apa sih kemudian kalau kita sudah mengetahui scientific discourse, scientific communications, scientific documents, and presentation, ada cara-cara khusus untuk kita berkomunikasi. Kemudian apa dampaknya bagi kita. Apa yang harus kita lakukan. Ada tiga hal yang di sini yang saya berikan di situ. Di dalam slide ini. Pertama, Anda harus tahu apa frases and expression yang digunakan di komunikasi scientific. Kita perlu untuk mengetahui kata-kata, frasa, dan ekspresi yang kita gunakan di dalam komunikasi ilmiah. Bagaimana kita bisa menyajikan satu ide sehingga misalnya kita tidak menggunakan biasanya penyakit yang sering kita gunakan itu terlalu banyak. Ada, 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 ada. Ada, ada. Ada, ada. Kesatuan adalah, jadi kalimat-kalimatnya menjadi struktur-struktur bahasa Indonesia yang kita bawa ke dalam kalimat bahasa Inggris. Nah, dengan mempelajari frasa dan ekspresi, maka variasi kalimat kita akan menjadi lebih canggih, lebih banyak. Oke, dan di kedua, Anda harus tahu grammar kita perlu untuk mengetahui grammar standar yang diperlukan dalam satu bidang ilmu dan yang ketiga bukan hanya mengetahui kita perlu untuk mampu menggunakan kata-kata, frasa, dan ekspresi tersebut dan menggunakan struktur yang tepat bagi diskusi itu masing-masing nanti akan saya tunjukkan bagaimana kita bisa menggunakan itu bagaimana mendapatkan kata-katanya, frasanya dari mana kemudian ekspresinya di mana pertama adalah ini mungkin ini waktu yang tepat bagi kita untuk berbagi resursus Bu Nur Indah mungkin boleh kita bagi link di mana teman-teman mahasiswa bisa mengunduh materinya ini kami sudah menyiapkan satu folder khusus sehingga Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semua bisa mengunduh semua materi yang digunakan di dalam workshop pada pagi hari ini dan kemudian bisa sama-sama kita membuka itu yang pertama saya ingin menunjukkan ini academic word list ini adalah daftar kata yang harus Bapak Ibu dan teman-teman semua kuasai supaya bisa operate effectively in academic discourse supaya bisa menulis, berbicara di dalam suatu ruang akademik secara efektif sebentar saya akan tunjukkan, saya akan stop dulu dan kemudian saya akan membuka academic word list dan kemudian saya akan, wait a second nah seperti ini Bapak Ibu this is academic word list isinya adalah daftar kata yang akademik yang sering kali digunakan yang kata-kata yang paling sering digunakan di dalam academic discourse di dalam ruang ilmiah nah kenapa kita harus tahu ini dan kenapa kita harus memahami ini dan kita perlu untuk mengetahui dan memahami ini dan kemudian tahu dan bisa menggunakan kata-kata ini supaya kita bisa operate effectively in academic discourse supaya kita bisa beroperasi secara efektif menulis, berbicara secara efektif di dalam ruang ilmiah so it comprises 19 pages terdiri dari 19 halaman yang semuanya harus dibaca nanti jadi ini menjadi PR ini Bu Nur ya buat teman-teman semua di sini buat Bapak Ibu dan buat teman-teman semua PRnya setelah ini adalah membaca ini dan memastikan bahwa saya memahami semua kata yang ada di dalam word list ini dan kemudian kalau kemudian ada 1, 2 kata, 3 kata yang belum saya pahami then it's a must for you to find the meanings and try to understand how we can use that in scientific discourse or in sentences berusaha untuk memahami bagaimana misalnya kalau menemukan 1 kata atau 2 kata yang belum kita pahami cari maknanya dan kemudian coba untuk digunakan dalam 1 kalimat so starting from dimulai dari analysis, approach, and so on banyak sekali Bapak Ibu ya termasuk turunannya misalnya export ada export, exporter, exporters, exporting, exports, and so on ada banyak sekali di sini yang harus Bapak Ibu ketahui and this is from ini dari mana asalnya ya this is from RMIT jadi ini adalah hasil penelitian dari RMIT setelah mereka melakukan analisis artikel-artikel yang sebenarnya jumlahnya jutaan ekstrak dan kemudian mendapatkan list of this list of words mendapatkan daftar kata ini yang harus dikuasai oleh penulis supaya bisa berperasal dengan baik so alternative, circumstances, comments, and so on so I'm going to leave this with you nah sekarang ini akan menjadi PR-nya Bapak Ibu semua untuk membaca jadi ini resource pertama yang kita bagikan di dalam workshop ini yang kemudian harus dibaca oleh Bapak Ibu semua setelah workshop ini supaya nanti sambil dicek ya Bapak Ibu ya berapa banyak sih yang saya tahu gitu eh kok ternyata cuma 3 kata ya berarti harus belajar banyak dong gitu ya and you have to check your how many words you know gitu berapa banyak sih yang saya ketahui dan saya bisa gunakan gitu ya dan ini akan kalau dikuasai semua maka akan membuat Bapak Ibu semua lebih powerful dalam writing dalam menulisnya can I open this minta saya buka ini ini ada pertanyaan dari Buku Yunia oke ini ada ada 2 pertanyaan Pak dari Pak Dimas ya di academic writing berarti tidak boleh menggunakan idiomatic expression sama sekali ya iya tidak boleh kenapa? karena idiomatic expression itu kan biasanya kultural ya sifatnya itu terkait dengan budaya gitu seperti berakit-rakit keulu berenang-erenang ketepian nah itu hanya orang Indonesia yang paham itu bener ya bener ya ya mas saya kira itu kalau kita menyampaikan itu misalnya kita terjemahkan gitu jadinya kan apa nih row row your boat downstream atau apa nih jadinya apa nih sebenarnya kan tidak bisa ya mungkin kalau kita tuliskan itu dan dibaca oleh pembaca dari negara lain itu akan membingungkan sekali jadi itu yang menjadi alasan kenapa tulisan di dalam academic writing itu plain plain concise and plain jadi singkat pada jelas dan plain plain tidak ada unsur budayanya disitu sebenarnya ini memudahkan kita loh Bapak Ibu karena jadinya kita harus menulisnya menjadi bahasa Inggris yang sangat standar sekali baku tidak terpengaruh dengan budaya saya sendiri sebagai penerjemah lebih menyukai bahasa ilmiah daripada bahasa literari dari bahasa sastra karena menerjemahkan dan menganalisis bahasa sastra itu sebenarnya lebih jelimet dan interpretif karena kalau kita misalnya memindahkan cerita Siti Nurbaya ke bahasa Inggris ya mungkin dibaca orang dari negara lain mungkin akan sangat sulit sekali and that's why itu kenapa sebenarnya bahasa Inggris akademik itu lebih mudah lebih bisa dikuasai dengan cepat oke kemudian dari Ibu Yunia nih Pak yang kedua dari Ibu Yunia sudut pandang setiap orang bisa berbeda terhadap yang sama mungkin menurut penulis sudah sesuai konsep tata tulis tapi iya reviewer beda pendapatnya betul sekali ini salah satu hal yang sering kita hadapi sebagai penulis nih apakah penulis harus patuh berdasarkan reviewer supaya aman lulus untuk publikasi baik Bu Yunia terima kasih atas pertanyaannya memang ini salah satu hal yang sering kali kita hadapi sebagai penulis rasanya kita sudah mengikuti gaya berbahasa sesuai dengan bidang ilmu kita kok ketika kita kirimkan ke suatu jurnal eh reviewernya berpendapat bahwa kita harus mengubah gaya menulis kita di sudut pandangnya juga barangkali ada referensi yang menurut mereka juga harus kita masukkan di dalam masyarakat kita ya memang mau tidak mau sih kita harus mengikuti saran reviewer tersebut kalau kita memang ingin masuk ya Pak ya masuk di dalam masuk dan diterima di dalam jurnal tersebut begitu Bu Yunia jadi kita pragmatis sekali ya jadi kita ikuti ada saran ini ya kita ikuti saran dari reviewer bahkan bulan beberapa bulan ini sebenarnya sedang berjalan ada sesi di salah satu kampus di Indonesia Bu Nur jadi dimana semua penulis itu ditreat supaya mereka menggunakan mengikuti workshop dan workshop ini membahas tentang standar publikasinya dan menulis dan kemudian juga kami harus menyesuaikan standar yang itu supaya mereka penulis-penulis ini bisa mengikuti standar yang diharapkan oleh jurnal tersebut jadi sangat praktis sekali memang ya kita harus mengikuti itu tidak ada pilihan ya Pak ya tidak ada pilihan lain ya kita ikut aja dan tiap jurnal punya kaya yang berbeda juga itu Pak tiap viewer juga punya makanya sebenarnya sangat disarankan bagi kita untuk terlebih dahulu membaca jurnal-jurnal tujuan kita jadi kalau kita menginginkan jurnal di satu jurnal tujuan akan lebih baik jika kita satu mengunduh author guideline guideline kita baca kalau kemudian kita masih merasa gamang atau masih merasa kok saya belum paham dengan formatnya seperti apa ya cara paling mudah adalah mengunduh beberapa artikel dari jurnal tersebut dan kemudian membaca dan kemudian melihat melihat itu sebagai template ini ada satu pertanyaan dari frase tadi itu Pak contoh penggunaan frase oke academic word list oke nanti akan saya tunjukkan ya nah kalau kata-kata ini ini kalau AWL ini kan academic word list ya kalau academic word list itu sebenarnya kata-katanya saja bukan frasanya tapi nanti frasa ada sendiri nanti akan kita bahas setelah ini dari Mahamat Rizka oke nanti kita akan bahas sendiri untuk frasa sehingga teman-teman nanti akan lebih mudah ketika menyampaikan idenya dalam bagian-bagian tertentu di artikel ilmiah ini ada dari ada lagi Pak tentang subyektivitas Pak untuk menghindari bias karena ada yang menggunakan kata saya sudut pandang orang pertama nah bagaimana it depends on your field of study Mas Iksan tergantung dari bidang ilmu kita ya kalau di bidang ilmu saya malah boleh menggunakan saya kalau bidang ilmu saya boleh atau misalnya begini boleh enggak kita menggunakan satu responden saja boleh kalau di antropologi misalnya ada satu peneliti ini yang meneliti suku Amazon dan ternyata narasubernya cuma satu itu yang hidup jadinya dia menuliskan itu sebagai satu cerita naratif autoenografi dan itu boleh menggunakan satu sudut pandang di bidang ilmu saya di linguistik juga boleh menggunakan saya di beberapa genre tulisan di beberapa jenis tulisan tertentu tapi nah dari sini sebenarnya harus kita pahami adalah kita perlu memahami kita perlu untuk memahami ekspektasi dari bidang ilmu kita apakah boleh sih saya menggunakan saya di accounting mungkin enggak boleh ya di accounting mungkin enggak boleh di bidang ilmu mungkin enggak boleh betul di ekonomi agak kurang umum Pak kalau untuk menggunakan sudut pandang pertama menggunakan kata saya di bidang ekonomi akuntansi keuangan itu tidak umum ya tidak umum Bu ya mungkin sangat jarang sekali digunakan bener ya 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 mas isan mungkin itu ya jadi sangat jarang sekali digunakan di bidang ilmu accounting di ekonomi mungkin sangat jarang sekali di bahasa ada beberapa tapi ya mungkin tidak umum juga tapi lebih umum di beberapa bidang seringkali digunakan bergantung pada pengharian dan standar tergantung dari ekspektasi dan standarnya gitu ya Bapak Ibu maaf Pak saya potong sebentar jika ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Pak Ardian bisa raise hand kemudian nanti bisa dibuka untuk audionya jadi langsung berdialog dengan Pak Ardian ya Bapak Ibu silakan jika ingin bertanya kemudian ingin you know you open your microphone buka secara langsung silakan nanti kita akan berdiskusi saya ingin berbagi satu lagi ini sebentar saya akan bukakan wait a second saya masuk ke slide tadi kita ke academic word ya sebentar wait a second oke jadi ini nah academic word list nah sekarang ini hal yang ditanyakan oleh siapa tadi ya mas Dimas sepertinya ya saya lupa namanya mas Dimas kalau kita tadi membahas tentang academic word list kalau yang tadi word list ya jadi daftar dari kata-kata yang seringkali digunakan di dalam ruang ilmiah yang harus teman-teman pelajari dan yang ini scientific phrases and expressions bahwa sebenarnya ketika kita menulis di ruang ilmiah khususnya untuk artikel kita harus menggunakan kita harus mampu untuk menggunakan scientific phrases and expressions frasa-frasa ilmiah dan ekspresi-ekspresi ilmiah yang sering digunakan di dalam ruang ilmiah khususnya untuk penulisan artikel jurnal nah kita bisa mendapatkan ini dari beberapa resources satu misalnya corpora yang akan setunjukkan resource-nya yang kemudian yang kedua adalah academic phrasebank nah sekarang teman-teman bisa membuka saya akan stop ini silahkan mengunduh di folder yang sudah dibagi di link yang tadi sudah dibagikan oleh Bu Nur itu ada beberapa resources yang teman-teman bisa ambil dan bisa gunakan untuk proses menulisnya nanti oke beri sebentar salah satunya adalah ini yang pertama adalah ini phrases for scientific articles jadi perasa-perasa oke judulnya itu ada satu underscore phrases for scientific articles jadi judulnya adalah phrases for scientific articles isinya adalah perasa-perasa yang umumnya digunakan di dalam artikel ilmiah nah ini bukan preskripsi ini bukan satu hal yang harus diikuti gitu ya daftar ini tidak harus diikuti tapi ini bisa menjadi rujukan ketika nanti Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa ingin menulis dan kemudian ketika menulis misalnya ya menemukan masalah begini saya ingin menulis tentang tujuan dari penelitian saya kira-kira kalimatnya seperti apa ya gitu ya sehingga yang harus teman-teman lakukan adalah oke saya akan langsung mencari problem definitions mungkin atau cari aims and objektif nah ini ada beberapa kalimat yang bisa digunakan oleh teman-teman sebagai template sebagai trigger sebagai springboard untuk membantu kita mendapatkan gambaran tentang kira-kira kalimatnya seperti apa jadi untuk menulis tujuan itu tidak hanya misalnya begini ya tujuan dari penelitian ini adalah biasanya kan tulisannya the objective of this research is seperti itu ya karena strukturnya dari bahasa Indonesia the objective of this research is padahal kita bisa menggunakan misalnya the aim is what the aim of this study is atau the aim of this work tidak harus di-study the aim of this work is to apa the aim of in this chapter for example kalau untuk buku or the overall goal of this work was to or what this project aims to develop and so on jadi ada banyak sekali frasa jenis-jenis di mana kita bisa gunakan yang kita gunakan untuk mengekspresikan atau untuk menyajikan tujuan dari penelitian kita jadi ini bisa menjadi semacam panduan bagi teman-teman mahasiswa untuk menulis jadi tidak harus seragam semua nah biasanya nih kalau nulisnya bareng-bareng satu kelompok sama semua bahasanya ya kita ngerjain artikel bareng-bareng ya sehingga bahasanya akan seragam semua punya apa gimana tujuannya yaudah deh saya akan menggunakan kalimat yang sama jadi itu yang harus dihindari dan Anda bisa menggunakan guideline ini teman-teman bisa menggunakan guideline ini sebagai panduan untuk menyajikan bahasa yang berbeda-beda dan itu akan membuat artikelnya menjadi lebih menarik nah misalnya untuk menyajikan gap misalkan Anda punya ini saya ingin menulis gap di dalam penelitian dan saya kalimatnya seperti apa ya kira-kira maksudnya gini sih gap di dalam penelitian ini jadinya kan gitu ya jadi itu struktur yang biasanya digunakan oleh penulis adalah gap dari penelitian ini adalah padahal kita mempunyai banyak pilihan banyak alternatif banyak sekali frasa-frasa yang bisa kita gunakan misalnya tidak ada studi sebelumnya yang fokus misalnya untuk menyajikan ide bahwa ini gapnya di dalam penelitian saya kita bisa memilih satu dari beragam kalimat-kalimat yang ada di sini jadi please gunakan ini sebagai referensi sebagai salah satu resources yang Anda bisa menggunakan teman-teman silahkan menggunakan ini sebagai salah satu resource yang bisa kita jadikan rujukan ketika menulis nanti gitu ya oke saya akan tutup kemudian saya akan tunjukkan sebentar ada beberapa hal yang lain ini sangat membantu Pak Ardian biar gak menonton kalimat kita iya betul gue bener dan terutama untuk ini ya teman-teman mahasiswa mungkin bener ya teman-teman mahasiswa yang barangkali kita yang yang belum terbiasa menulis biasanya akan cenderung menggunakan bahasa yang sama gitu zona nyaman gitu oh pokoknya ini satu ini gitu satu ketika saya misalnya mengekspresikan tujuan penelitian saya saya biasanya menggunakan kalimat yang sama jadi objektif seperti itu tidak salah juga kita menggunakan kalimat yang sama tapi akan lebih baik jika kita ada variasi mempunyai ekspresi kalimat dan ide yang beragam dan Bapak-Ibu dan teman-teman ini juga menggunakan ke konteks dan diskursus ini juga bisa kita terapkan pendekatan ini bisa kita terapkan di dalam bukan saja untuk menulis tetapi juga untuk presentasi jadi ketika presentasi ketika menyajikan sesuatu ketika misalkan membuka acara kita harus mempunyai setidaknya tidak boleh hanya menggunakan template yang sama jadi harus mempunyai setidaknya 5, 6, 7 lebih banyak lebih baik template bagaimana kita bisa menyajikan ide yang sama jadi introduction seperti apa sih closing seperti apa kemudian menjelaskan teknologi seperti apa jadi kita bisa menggunakan template ini untuk berbicara dan untuk menjelaskan ide di konferensi kita bisa menggunakan ide yang frasa-frasa ini di dalam konferensi untuk menyajikan itu secara verbal secara diucapkan kemudian resource yang kedua adalah ini useful phrases for research papers frasa-frasa yang berguna untuk research papers dan ini sudah dibagi berdasarkan parts of articles dibagi berdasarkan bagian-bagian dari artikelnya ada abstract introduction lead review method result discussion conclusion and acknowledgement jadi sudah ada template-templitenya begitu bapak ibu dan teman-teman mahasiswa yang sebenarnya readily available dan bisa digunakan untuk menulis dan di dalamnya juga index of useful phrases sudah sangat detail sekali jadi ada beragam fungsi dari 1 sampai dengan 57 jadi ada establishing untuk menyajikan kenapa satu topik itu penting sih bahasanya ada banyak sekali jadi X misalnya topiknya yang menyebabkan apa misalnya fraud atau apa menyebabkan apa fraud causing apa X are a common useful criteria part of what jadi please have a look nanti PR-nya jadi PR-nya banyak pagi hari ini yang pertama tadi ada academic list gitu ya bapak ibu dan teman-teman dan yang kedua adalah bapak ibu harus bisa ini useful phrases menulisnya harus menggunakan frasa-frasa ini supaya kita terhindar dari struktur yang apa ya yang struktur bahasa Indonesia terutama lagi ya struktur-struktur yang sangat-sangat mungkin tidak terkenal di course struktur-struktur yang mungkin membingungkan nanti bagi pembacanya dan bagi reviewernya dan dengan menggunakan ini maka kita akan sedikit banyak terbantu gitu supaya tulisan kita menjadi lebih readable menjadi lebih bisa dibaca dengan baik bisa dipahami dengan baik stating the aim of paper misalnya and its contributions bagaimana menjelaskan kejuannya dan kemudian kontribusinya apa oke so explaining the key terminology terminologinya apa sih kata-kata khusus yang digunakan di dalam artikel ini and so on and so on oke let me close this and sebentar saya akan tutup ini dan kemudian membuka chat sepertinya banyak pertanyaan disini ada dari Mbak Elmi atau Ibu Elmi dari ini tentang ini Pak menggunakan kalimat as far as we know di awal kalimat oke bagaimana komen Bapak di bagian akhir ya iya oh iya as far iya 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 itu salah satu kata yang sering digunakan Bapak Ibu tapi sebenarnya secara konseptual itu apa ya kalau saya sebagai editor biasanya saya ubah saya hilangkan karena as far as we know and we don't know how far you know gitu Bapak Ibu ya as far as we know but you know as an editor we don't know how far you know ya udah download as far as you know but we don't know how far you know oh iya ketika menulis research gap karena pernah mendapat revisi iya bahasa tersebut kurang ilmiah iya jadi salah satu alasannya adalah itu ini Bu Elmi atau Kak Elmi ini ya salah satu alasannya adalah as far as we know itu assuming assuming that the readers know the writer's knowledge ada asumsi bahwa si pembaca itu mengetahui apa yang diketahui oleh si penulisnya gitu ya as far as we know sehingga itu menjadi asumsi yang sebenarnya kurang ilmiah nah untuk untuk mengatasi permasalahan ini sebenarnya kita boleh menghapuskan frasa as far as we know dan kemudian kita boleh langsung direct aja dengan kalimat itu kalimat dengan klaim bahwa misalnya so far there's been no research on what gitu ya tidak harus as far as we know karena as far as we know juga ini sebenarnya juga sering dibahas di dalam forum academic writing sih as far as we know itu juga kok sepertinya merefleksikan keterbatasan pembacanya ketika membaca as far as we know so maybe you don't know that there is this and there are we have some references that you need to read misalnya oke oh file yang di folder oh iya ini link online ya nanti kita masukkan pak di ini di grup peserta ya nanti kita akan berikan di grup peserta mohon ditunggu ya mas anendita oke kemudian saya ingin menunjukkan satu lagi sebelum kita masuk ke materi berikutnya ini ada satu yang lebih serius satu bank yang lebih serius dari ini dari Manchester bahkan kampus luar dari Manchester bukan Manchester United tapi ini ya Manchester City Uni itu membuat academic phrasebank jadi buku yang isinya itu verasa-verasa kompetium verasa-verasa elemen yang sering digunakan di dalam academic English dalam bahasa English yang akademik jadi nanti teman-teman bisa mengunduh ini di resource yang kita bagikan di workshop ini dari University of Manchester dan isinya juga sama isinya adalah seperti ini jadi introducing work kemudian referring to literature bagaimana sih cara kita memperkenalkan ide memperkenalkan topik penelitian kita kemudian reporting results discussing findings and so on banyak sekali fungsi yang disajikan di dalam sini bagaimana caranya comparing and contrasting bahasa-bahasa apa yang digunakan untuk membandingkan so my advice to you is saran saya nantinya setelah ini Bapak Ibu dan teman-teman semua harus membaca resource semua resource yang dibagikan di dalam workshop ini sehingga nantinya bisa mengetahui oh ternyata saya menulis itu harus dipandu oleh buku verasa ini phrasebook jadi buku verasa bukan facebook ya phrasebook isinya adalah verasa-verasa yang sering digunakan di dalam dunia ilmiah dan sebagai bonus mungkin saya akan tunjukkan jadi ada bonusnya di sini ya ini ada dua perkara tunggu sebentar kalau presentasi bagaimana kalau presentasi di dalam resource yang kita bagikan hari ini juga ada ini user phrases and strategies for presentations jadi ada verasa-verasa yang seringkali digunakan yang umumnya digunakan dalam ranah ilmiah untuk presentasi isu phrases and strategies for presentations bagaimana cara untuk welcoming and greeting kemudian introducing yourself saying what your topic is explaining why your topic is relevant for the audience and stating your purpose and objectives and so on banyak sekali fungsi yang disediakan di sini dan tentu saja teman-teman juga masih harus merujuk phrasebook yang tadi let me close this oke di awal saya mendapat kesan bahwa ini dari Pak Futu ya bahwa kalian adalah standar dan hanya sedikit variasi tergantung jenis bidang studi tetapi tiba-tiba variasi juga muncul berdasarkan jenis jurnal dan bahkan review iya Pak betul pertanyaan saya apakah yang terakhir itu inevitable atau merupakan masalah untuk diselesaikan ke depan oke menarik sekali pertanyaannya Pak ini masuk ke rana linguistik sebenarnya ya yes sebenarnya terstandar dan abstrak pada waktu yang bersamaan jadi begini bidang ilmu itu juga berubah gitu Bapak Ibu bidang ilmu itu juga berubah bagaimana cara peneliti itu menyajikan idenya beberapa tahun yang lalu itu sangat jauh berbeda dari bagaimana cara kita hari ini sebagai peneliti menyajikan idenya jadi kemudian dari hal tersebut kita bisa kemudian begini standar jurnal pun beberapa tahun yang lalu itu berbeda dari yang sekarang gaya tulisan pun berbeda jenis frasa yang digunakan juga berbeda jadi ruang keilmu itu termasuk bahasa yang digunakan di dalamnya sangat dinamis sekali sehingga barangkali frasa buku frasa yang kita gunakan hari ini mungkin 5-10 tahun ke depan tidak akan relevan lagi sehingga kita harus kemudian mencari referensi kembali untuk frases yang biasanya digunakan di bidang spesifik yang biasanya digunakan di dalam ruang diskursus yang spesifik nah kalau bidang ilmunya ada yang namanya corpus linguistics Bapak Ibu dan kebetulan kami juga melakukan penelitian di area itu yang kami lakukan adalah mengumpulkan artikel-artikel yang banyak dan melakukan analisis untuk mengidentifikasi frasa-frasa yang digunakan dan itu kita lakukan setiap beberapa tahun sekali supaya kita tetap update dengan frasa yang digunakan di dalam artikel-artikel ilmiah seperti itu jadi yes Pak Futu sangat dinamis sekali memang terfragment di bidang-bidang ilmu tapi kemudian ada standar-standar di jurnal di jurnal ilmiah pun sangat berbeda-beda tentunya ini menjadi hal-hal teknis yang harus kita ikuti karena setiap jurnal mempunyai persyaratan ketentuan penyajian yang mungkin ekspektasinya standarnya menjadi berbeda-beda pula nah itu yang harus kita pelajari di sini terima kasih mungkin teman-teman sebelum kita masuk ke materi berikutnya mungkin ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau raise hand pertanyaan langsung on audio sambil boleh menikmati coffee-nya Bapak Ibu oke sentence oke sebentar saya siapkan scientific language oke oke now I think it's time for us to oh iya ini adalah ada Pak Safaruddin silahkan Pak Safaruddin wah jauh-jauh selamat pagi selamat pagi Pak mohon maaf kameranya tidak saya nyalakan tidak maaf Pak terima kasih selamat pagi kepada Bapak Narasumber hebat dan Ibu penerator pada pagi hari ini langsung saja terpajangnya sebagai pemula penulis academic writing dalam menulis jurnal misalkan mana yang lebih efesien yang kita laksanakan apakah kita menulis dalam bahasa Indonesia dulu atau langsung ke dalam bahasa Inggris secara bagi terima kasih terima kasih Pak Safaruddin monggo Pak Ardian bahasa Indonesia dulu atau langsung nah ini sebenarnya ini satu hal yang seringkali dihadapi oleh penulis Indonesia ya Gunurya dan Pak Safaruddin apakah kita harus menulis dalam bahasa Indonesia dulu atau kita langsung saja menulis dalam bahasa Inggris nah mungkin permasalahannya kalau kita menulis dalam bahasa Indonesia next challenge tantangan berikutnya yang harus kita lakukan adalah menerjemahkan itu dalam bahasa Inggris nah kalau kita kemudian menerjemahkan itu dalam bahasa Inggris pertanyaannya apakah kemudian kita akan bisa menerjemahkan itu sesuai dengan standar yang memang ditentukan itu jadi khawatirnya sebenarnya bahasa dan komunikasi ide di dalam ruang ilmiah itu tidak hanya berkaitan dengan bahasanya saja tetapi juga dengan yang tadi kita bahas ya ada kultur di situ ada ada standar ada norm dan hal-hal lain yang mungkin harus kita perhatikan ketika menulis sehingga saran saya sebenarnya menulis dalam bahasa Inggris akan lebih baik langsung menulis dalam bahasa Inggris langsung kalau pun misalnya ternyata kita tidak bisa menyajikan ide kita itu dalam bahasa Inggris langsung kita bisa menulis dalam bahasa Inggris kita harus memperhatikan standar yang tadi kita bahas akademiknya apa phrasesnya apa kemudian tentu saja bagaimana ide tersebut disajikan dalam ruang ilmiah sehingga ide yang kita sajikan itu bisa dipahami oleh audiens yang lebih luas nah menghindari idioms hindari kata-kata yang berkaitan dengan kulturan dan itu jadi dua-duanya boleh dilakukan Pak Syafarudin boleh menulis langsung dalam bahasa Inggris yang sebaiknya memang dilakukan atau kalau kita merasa saya tidak menurut saya saya berlaku rasanya saya merasa belum nyaman yang menulis dalam bahasa Inggris langsung boleh dituliskan dalam bahasa Indonesia tapi nanti ketika menerjemahkan pay attention to harus diperhatikan benar-benar apakah teks kita itu terbaca dalam bahasa Inggris tidak bahasa Inggris yang Indonesia jadi itu sangat menarik jadi saya pikir itu jawaban mudah-mudahan bisa menjawab Pak Syafarudin terima kasih Pak jadi kita nyamannya dimana apakah mau menggunakan langsung bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dulu kemudian diterjemahkan masing-masing ada tantangannya sendiri-sendiri tentunya kalau bahasa Indonesia berarti menerjemahkan lagi betul mungkin lebih tepat yang digunakan Bu Nur tadi kita nyamannya dimana betul betul sekali jadi dalam menulis itu sebenarnya yang paling penting yang paling penting adalah produktivitas Bapak-Ibu jadi produktif apa kita bisa menghasilkan ide itu jadi nanti akan kita bahas juga tentang ini ya 4 heads paradigm bahwa sebenarnya ketika menulis itu kita tidak harus memperhatikan level detail karena kita bisa misalnya meminta orang lain untuk menemukan itu minta tolong ke teman tolong baca ini dong dan kemudian tolong cari celahnya dimana apakah saya bisa sudah menulis ini dengan jelas tapi yang tidak bisa kita lakukan adalah tolong tulisin ini dong kan gak boleh jadi itu yang harus kita lakukan sangat penting sekali bagi kita untuk tulis aja apapun yang ada di kepala kita nanti kalau ini membingungkan atau tidak biarkan orang lain yang akan menilai apapun yang ada di kepala kita idenya apa apa informasi yang ingin kita sajikan dituliskan saja semuanya nanti terkait dengan struktur terkait dengan kalimat dan lain-lain Anda bisa mendapatkan seseorang untuk menemukan itu Bapak Ibu bisa menghayar atau meminta tolong orang untuk menemukan itu kembali tapi kalau gak ada yang dicek ya jadi tulis aja yang berat itu memulai Pak Ardian betul ibu memulai menulisnya dari mana nanti kita akan jawab pertanyaan itu menulisnya itu dari mana oke baik jadi saya pikir saya kira sekarang kita bisa masuk ke bagian berikutnya gitu Bapak Ibu bagian berikutnya adalah sebentar sebenarnya kita sudah harus membahas ini sih sentence gitu ya atau scientific language tapi saya sebelum masuk ke scientific language saya ingin melompat sedikit ke reading mungkin ya kita akan membahas tentang membaca karena ini menjadi sangat penting sekali most of the problems in academic writing masalah-masalah yang seringkali muncul di dalam bidang menulis ilmiah ini sebenarnya tidak dari menulisnya Bapak Ibu tapi dari membacanya nah seringkali ini menjadi pertanyaan ketika ada workshop kenapa kok kita harus membahas reading ya kan ini academic writing kok membahasnya di reading dan seringkali topik ini tidak disentuh oleh mereka yang membahas academic writing ketika ada workshop academic writing yang dibahas adalah menulis tanpa pernah menyentuh akar masalah dari proses menulis itu sendiri which is academic reading membaca secara akademik nah sekarang saya akan menunjukkan ke Bapak Ibu semua bagaimana kita bisa membaca secara efisien sehingga ini bisa meningkatkan produktivitas kita ketika menulis in academic writing let me check this alright so I'm going to skip this nah Bapak Ibu boleh sambil membuka ini ya tadi sudah sempat kita bahas di awal boleh sambil ngopi sambil minum saya juga akan sedikit jadi bukan endorse ini tapi saya akan minum sedikit mohon maaf ini gambar yang menunjukkan tantangan yang semua kita semua hadapi Bapak Ibu ya sebagai dosen tentu saja sebagai mahasiswa juga mungkin teman-teman mahasiswa yang sekarang sedang menempuh S2 atau S3 juga mendapatkan kewajiban untuk menulis artikel barangkali atau meskipun tidak sampai pada tahapan publikasi di jurnal internasional misalnya tapi mungkin ada kewajiban untuk menulis artikel dan untuk dosen juga kita punya kewajiban untuk menulis dan melakukan publikasi supaya paper kita itu diterima di jurnal-jurnal yang bereputasi dan tentu saja ini tidak mudah kita harus menulis kemudian kita harus menghadapi reviewer kita harus menghadapi editor dan kita harus melakukan banyak referencing and many things that we have to consider in the course of the process of writing dalam proses menulis itu sehingga kita memerlukan strategi untuk itu dan satu hal yang harus kita pahami adalah ini saya suka sekali bagian ini karena ada kopinya Bapak-Ibu saya sering mengilustrasikan bahwa sebenarnya scientific discussion diskusi ilmiah jadi diskusi ilmiah itu bentuknya banyak Bapak-Ibu teman-teman semua diskusi ilmiah itu bentuknya bisa tertulis seperti artikel seperti naskah buku itu diskusi ilmiah atau bentuknya verbal apa spoken disampaikan secara spoken misalnya workshop atau seperti hari ini workshop seperti conference konferensi itu adalah bentuk-bentuk spoken dan semuanya adalah masuk dalam area scientific discussion diskusi ilmiah ada pertukaran idea di situ nah di dalam diskusi ilmiah seperti yang lainnya ketika kita ngobrol di warung kopi kita ngobrol sama teman-teman ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di situ dan saya rasa kita harus tahu semua itu kita harus mengetahui apa yang satu apa yang didiskusikan apa yang didiskusikan di dalam ruang ilmiah itu di dalam ruang diskusi ilmiah tersebut in that scientific discussion kalau misalnya kita mengirimkan artikel ke sebuah jurnal misalnya kita tentu saja pertama harus mengetahui topiknya apa sih yang diterima seringkali ini kita abai kemudian mengirimkan ah coba aja dikirimkan artikelnya ke situ kemudian ditolak apakah artikel saya jelek gak juga ada kalahnya gak cocok topiknya topiknya itu tidak masuk dalam skop jurnalnya satu itu kalau teman-teman ingin menulis pastikan bahwa kalian tahu topik kemudian kedua apa level diskusi diskusinya di level apa sih nah ini adalah masalah cocok topiknya saja itu belum tentu diterima karena sebentar analisisnya seberapa level of analisisnya seberapa ada jurnal-jurnal itu yang bisa menerima level of analisis yang dasar yang basic ada jurnal-jurnal yang harus komplikasi ada jurnal-jurnal yang misalnya mewajibkan penulisnya menggunakan metodologi yang mixed methods misalnya oh gak bisa ini kita hanya menerima yang mixed methods saja jadi what is the level of discussion level apa sih diskusinya you have to understand that aspect kita juga harus memahami aspek tersebut dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya what is the language using the discussion bahasa seperti apa yang digunakan di dalam diskusinya itu nah itu yang yang menjadi poin utama dari workshop kita pada pagi hari ini meskipun kita juga akan menyentuh isu-isu yang lain nah what is last but I think this is the most important one terakhir dan menurut saya adalah yang paling penting adalah what is your argument apa sih argumen Anda apa sih argumen kita or what is the topic you bring apa sih ide argumen yang kita sajikan di dalam artikel kita value dari sebuah artikel itu adalah argumennya yang didukung oleh evidence argumen yang didukung oleh data di dalam scientific discussion kita selalu diharapkan to give you argument what is it you are trying to say apa sih argumen yang ini kita sampaikan oke argumen saya di dalam artikel ini adalah accounting yang dimediasi oleh komputer teknologi itu lebih efisien misalnya gitu itu argumen baru kemudian disajikan oleh data tapi kalau itu deskriptif tidak ada argumennya biasanya akan ditolak oleh sebuah jurnal ini oke sekarang kita masuk ke bagian reading supaya teman-teman juga bisa mendapatkan pemahaman tentang apa perlunya membaca mungkin ini juga akan membuat teman-teman yang sekarang belajar S2 sedang menempuh S2 dan S3 tobat gitu dan kemudian membaca oh ternyata mendapatkan pemahaman itu dari sini dari mendapatkan proses membacanya jadi biasanya problem yang kita face biasanya masalah-masalah yang sering kita hadapi dalam proses menulis adalah satu saya tidak tahu apa yang harus saya tulis saya harus menulis apa sih duduk lama-lama udah nongkrong di cafe udah habis bergelas-gelas kopi nggak dapat ide dan saya tidak mempunyai topik saya tidak mempunyai topik untuk saya teliti kesulitan untuk menentukan itu ataupun ketika saya tentukan oleh dosen saya ditolak ini apa sih topiknya karena dosen ketika menolak topik itu pasti ada alasannya tidak sekedar like and dislike pasti mungkin Anda tidak menjelaskan ini sukses mungkin kita tidak bisa menjelaskan itu dengan jelas atau tidak mempunyai justifikasi yang cukup kuat untuk yang menjelaskan kenapa ini menjadi penting untuk ditulis dan diteliti yang ketiga saya sudah membaca banyak sekali artikel tapi kemudian saya nyasar nggak tahu topiknya apa pernah nggak sih mengalami ini saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa juga pernah mengalami hal semacam ini saya juga pernah sebelum topat saya dulu pernah saya dulu juga gitu Bapak Ibu ketika membaca ke efisien dan tidak membuat notes tidak membuat manajemen yang baik untuk bahan bacaan saya aduh rasanya itu sudah membaca dua tiga tahun apa yang sudah saya baca rasanya hilang semua tapi ketika saya sudah menggunakan software aplikasi menurunkan informasi yang saya lakukan itu menyusun artikel itu seperti drag and drop kemudian saya kuliskan kembali jadi itu sangat mudah nanti teman-teman juga akan belajar tentang ini ya bagaimana kita kemudian setiap kali membaca itu adalah proses menabung menyimpan informasinya dibaca disimpan dibaca disimpan diklasifikasi sehingga misalnya saya membutuhkan definisi dari accounting tinggal masukkan hari ini ada definisi yang terbaru terkait dengan accounting misalnya 2022 dibaca masukkan di dalam database kita sehingga kita kalau database-nya itu panjang kita bisa mengamati oh saya sudah mengumpulkan definisi accounting itu dari tahun 2000 sampai 2022 dan ternyata ini berbeda definisinya kok bisa berbeda itu bisa jadi satu artikel lagi ternyata ada shift of definitions ada shift ada pergeseran definisi dari accounting dari tahun 2000 sampai 2022 sudah jadi satu artikel so that's the reason why we have to save kenapa kita harus menabung bahan bacaan kita and class I have read many articles but I can't remember the key point saya sudah membaca banyak artikel tetapi saya tidak bisa mengingat poin-poin pentingnya sama saya juga begitu Bapak Ibu kalau sudah membaca kalau ya membaca 1-2 buku saya kira mudah ya teman-teman mahasiswa ya apa buku yang tadi isinya oke bisa diceritakan tapi kalau kita sudah membaca 50 buku atau 50 artikel kalau artikel ini isinya apa ya apa ya kadang-kadang kita belanja ke suatu toko aja sampai ke tokonya lupa mau belanja apa berangkatnya mau beli apa pulangnya saya tadi kok beli apa ya dan kita lupa jadi keterbatasan ini yang kemudian harus kita kelola sehingga apapun yang kita baca itu tidak hilang dan proses menulis itu adalah bagian dari proses membaca jadi sampai dengan hari ini pun saya masih menyimpan apa yang saya baca sehingga ketika nanti misalnya ada satu workshop saya tinggal klik-klik muncul diminta untuk berbicara tentang linguistics tinggal klik-klik sudah saya letakkan saja jadi saya tidak akan lagi belajar dari awal atau mencoba mencari informasinya dari awal tinggal menambahkan saja mengupdate apa-apa yang sudah saya pelajari oke oke ini ada pertanyaan oke ini ada Bu Yogi sudah menyapa selamat pagi Bu Yogi saya kira pertanyaan selamat bergabung Bu Yogi dari PNJ semoga sehat-sehat Bu ya oke jadi kita kembali ke pembacaan berikutnya nah sekarang terkait dengan proses membaca ini Bapak-Ibu writing blog saya kira ini satu hal yang seringkali dihadapi oleh teman-teman semua saya sudah mau menulis tapi kok rasanya saya tidak bisa menulis ya apa saya menulis apa ya gitu ya saya sudah duduk di depan laptop sudah bikin snack yang enak gitu ya sudah kopi yang enak tapi saya tidak bisa menuangkan ide yang ingin saya sajikan rasanya tidak ada ide yang bisa saya tuliskan di situ nah apa yang harus Anda memahami yang teman-teman harus pahami adalah ini penulis penulis adalah proses reflektif jadi menulis ilmiah termasuk di dalamnya menulis artikel untuk jurnal menulis buku menulis apapun yang sifat ilmiah adalah proses reflektif adalah proses yang reflektif ini kalimat saya ambil dari saya tuliskan sendiri jadi saya itu menurut apa sih penyakitnya ini sebenarnya kita itu oh kita itu lupa bahwa sebenarnya menulis ilmiah itu adalah proses reflektif dimana kita itu merefleksikan konsep-konsep yang kita baca dari proses membaca dan kemudian mengembangkan argumen dari berbasis dari proses refleksi itu sehingga writing block kesulitan untuk menulis itu bisa dipahami sebagai inadequate reading atau inadequate reflection refleksi yang tidak cukup nah sekarang saya akan menunjukkan this graph harusnya begini Bapak Ibu proses menulis itu tidak bisa dipisahkan dari reading and reflection karena yang kita lakukan adalah memikirkan apa yang disajikan oleh orang lain kemudian merefleksikan and then we have something to say jadi yang biasanya kita lakukan adalah ujungnya ini saja di writing saja di ujung yang sebelah kanan saja yang kita lakukan jadi menulis langsung yang harus kita lakukan sebenarnya we have to read kita harus membaca kemudian we perform critical reading and rhetorical reading nanti akan kita bahas apa yang dimaksud dengan critical reading and rhetorical reading kita membaca mendapatkan ide dan kemudian tidak kalah pentingnya adalah proses reflection yang atas itu reflection itu apa tandanya we organize and synthesize jadi kita mengorganisasikan ide dan melakukan synthesizing oke organisasikan ide itu ide yang kita baca itu dikumpulkan dikelompokkan diorganisasikan dengan baik dan kemudian kita berpikir tentang oke kalau begini begini-begini yang disampaikan oleh peneliti-peneliti sebelumnya what can I say menurut saya gimana itu synthesizing jadi tidak hanya sekedar menurut si A itu begini menurut si B itu begini menurut si C begini dan kemudian kita tidak menyajikan pendapat kita kalau itu hanya sekedar reporting ya describing tapi synthesizing itu menurut A ini idenya begini menurut si B itu begini menurut si C itu begini dan menurut saya itu begini karena saya punya alasan dan data seperti ini jadi itu synthesizing jadi organizing dan synthesizing dan kemudian developing arguments baru ketika kita mampu untuk organizing and synthesizing kemudian kita mampu untuk developing arguments kita akan mampu untuk menulis itu jadi reading reflecting and writing itu yang harus kita lakukan reading reflecting and writing tanpa reading kemudian menulis mau nulis apa jadi tidak bisa Bapak Ibu kalau di academic writing kecuali kalau kita mengarang cerita anak-anak itu mungkin harus membaca harus membaca dulu mengarang pun sekarang pun tanpa membaca saya kira hasilnya juga tidak akan baik jadi reading adalah proses yang sebenarnya memberikan kita banyak resources supaya kita mampu untuk menulis dengan baik jadi reading reflecting and writing saya akan berbagi satu rahasia saya yang mungkin belum ada di dalam slide ini Bapak Ibu yang saya lakukan biasanya adalah personalizing and contextualizing eh kebalik contextualizing and personalizing Bapak Ibu belum mencatatnya jadi setiap kali saya membaca saya selalu melakukan dua hal tersebut contextualizing and personalizing nah pagi hari ini saya membaca dan menemukan satu kata yang menurut saya menarik sekali yaitu normalisasi bukan normalisasi sungai normalisasi konsep normalisasi keadaan misalnya kenapa sih wanita kok harus begini jadi dianggap normal seperti itu yang sekarang mungkin sedang ramainya yang saya lakukan adalah dua hal tadi I contact to lightest saya cari coba cari definisinya kemudian saya itu saya bawa ke dalam konteks saya I contact to lightest ke dalam konteks saya itu artinya ke dalam ruang yang ada di tempat saya misalnya kan saya ini dari bahasa Inggris nih normalisasi di area saya itu seperti apa sih normalisasi di bidang bahasa Inggris seperti apa sih normalisasi di area linguistik seperti apa apakah ada ya normalisasi di linguistik sih apakah ada normalisasi misalnya oh ada dulu itu kata-kata ini itu artinya tabu loh sekarang itu enggak lagi itu normalisasi ya dulunya enggak bisa diterima sekarang menjadi normal bisa diterima yes normalis oke nah kemudian itu contextualizing saya bawa konsep itu ke dalam konteks saya nah kemudian yang saya lakukan berikutnya adalah personalizing personalizing itu what can I say apa sih yang bisa saya sampaikan ide apa yang bisa saya sajikan di situ nah kemudian saya oh ada and then I say oh iya ada loh normalisasi contohnya adalah seperti ini sehingga ternyata normalisasi itu juga bukan hanya rananya di bidang ini tapi di linguistik itu juga ada for example word normalization normalisasi kata atau normalisasi frasa yang dulunya itu meso-meso mungkin tabu sekarang kok semakin umum ya gitu ya so we have that kind of proof so contextualizing personalizing sehingga Bapak Ibu akan memunculkan argumen nah developing arguments yang saya tuliskan di bawah reflection itu Bapak Ibu ya di reflecting itu kan ada organizing and synthesizing ya kemudian di bawahnya ada developing arguments developing arguments itu Bapak Ibu bisa lakukan dengan dua cara tersebut langkahnya seperti itu contextualizing bawa konsep itu ke konteks kita kemudian personalizing apa yang bisa saya sampaikan di situ gampang ya Bapak Ibu ya jadi selalu diingat kata kunci tersebut kalau misalnya nanti ketika membaca artikel ilmiah Bapak Ibu atau teman-teman menemukan accounting atau fraud di Amerika oke fraudnya kasusnya seperti ini di Amerika definiannya seperti ini kalau ini dibawa ke Indonesia kira-kira seperti apa ya di konteks saya so you contextualize dikontekstualisasikan di sini kemudian oke kalau di Indonesia itu kira-kira seperti ini kemudian what can I say apa yang bisa saya sampaikan dari kondisi ini ide saya kira-kira apa argumen saya kira-kira apa baru kemudian kumpulkan evidence nah dengan cara itu maka Bapak Ibu dan teman-teman semua akan mudah menyajikan argumen akan selalu punya argumen tarik ke konteks kita kemudian say something contextualize personalize gitu ya itu cara saya untuk mengedit juga sih jadi ini rahasianya jadi ketika saya ngedit dia mereview artikel selalu saya cari ini udah ditarik ke konteksnya dia belum sih sudah dikontekstualisasikan ke konteks dia belum sih kemudian kalau sudah oke dia sudah menjelaskan di dalam konteksnya dia kemudian what he says apa yang dia sajikan kok belum ada argumennya ya oh belum ada kemudian saya tuliskan please write your argument and provide evidence gitu karena itu akan membuat tulisan kita menjadi personalize menjadi tulisan itu menjadi milik kita suara kita di dalam tulisan kita menjadi lebih kuat karena ada argumennya Bapak Ibu ya ada beberapa pertanyaan Pak Ardian dari Pak Safruddin trik untuk improve academic writing ini dimana ada di chat Pak jadi dari Pak Safruddin karena ini oh Pak Safruddin ya how to improve academic writing to be better oke tidak ada trik khusus sih Pak Pak Safruddin karena ini seperti berenang aja sih semakin kita berenang maka kita akan semakin jagoan gitu ya semakin kita sering menulis ilmiah maka kita juga akan semakin jagoan yang biasanya saya lakukan adalah tidak harus menulis panjang gitu Pak Safruddin jadi Anda bisa mulai dengan pembicaraan 短 Bapak Ibu dibiasakan aja setiap hari melakukan ini reflection jadi reflection seperti ini baca kemudian lakukan dua hal tadi konteksualizing dan personalizing paling enggak enggak harus disubah jurnal tapi di status misalnya gitu ya statusnya itu ilmiah gitu di Facebook boleh gitu ya jadi Anda dapat satu konsep baca cari kalau sudah menemukan satu konsep kemudian konteksualizing tarik itu ke dalam konteks kita di Indonesia atau di Malang atau di dalam linguistik cari konteksnya gitu ya letakkan itu di dalam konteks yang kita inginkan gitu ya negara budaya boleh dibindah-pindahin kemudian personalize that apa yang bisa Anda katakan apa sih yang bisa kita sampaikan kalau bisa kemudian cari further evidence cari referensi atau cari data dukungnya data dan lain-lain yang bisa kita gunakan untuk men-support personalisasi kita gitu opini kita terhadap itu mungkin itu Pak Sevarudin tidak harus tulisan panjang you can start with short sentences tulisan-tulisan singkat boleh karena nantinya artikel itu juga pendek-pendek nanti akan kita bahas ya di fragment Q&A berarti kuncinya practicing ya Pak ya practicing exactly makanya saya rajin menulis status saya rajin menulis status saya rajin menulis di blog saya Bapak-Ibu saya punya blog sendiri yang arjan.id sebenarnya arjan.id itu bukan buat apa-apa itu fungsinya dua satu saya suka lupa jadi semua resource itu saya letakkan di situ kemudian bahan-bahan perkulian saya letakkan di situ materi-materi penting saya letakkan di situ saya suka lupa sehingga saya harus mempunyai satu ruang khusus untuk meletakkan itu arjan.id saya buat untuk tujuan itu yang kedua itu menjadi ruang saya untuk latihan reflection tadi itu latihan untuk ketika saya membaca saya membaca tiap hari membacanya nggak harus panjang Bapak-Ibu membaca saya saya termasuk membaca yang moody nggak bisa menyelesaikan satu buku dalam satu hari mungkin satu hari itu hanya dua tiga halaman tapi saya sering melakukan reflection ketika membaca dan menemukan satu konsep penting saya langsung trigger langsung terpacuk kalau ini di Indonesia kira-kira seperti apa ya atau kalau ini dibawa ke konteks Malang kira-kira seperti apa kemudian apa yang bisa saya katakan menurut saya seperti apa kemudian saya menulis disitu menuangkan idenya itu akan menjadi latihan buat kita sehingga kita akan menjadi semakin kritikal menjadi kritis dan bisa menuangkan idenya terima kasih terima kasih Pak Safrudin ini berikutnya dari Mbak Diana Pak Mbak Diana jadi saat menulis menulis seringkali merasa is it is it my writing useful or being possible for practicing manfaat atau bisa jadi ada rasa ketakutan bagaimana menghilangkannya Pak iya Bapak Ibu well mungkin begini ya ini pengalaman yang sebenarnya dialami oleh hampir semua penulis saya juga begitu Bapak Ibu ketika menulis juga saya juga berhadapan dengan perasaan apakah yang saya tulis ini cukup bagus ya apakah ini nanti akan memberi manfaat apa nilainya ya buat komunitas akademik saya dan ini hal yang saya kira dialami oleh semua orang dan Anda tidak harus berhati-hati karena karena di ruang keilmuan kita ini tingkatannya beragam levelnya ya dan kita tidak harus membandingkan diri kita dengan ekspert yang tinggi itu saya pun ketika menulis ini kalau dibaca oleh misalnya Penny Cook profesor di atas saya pasti dia ketawa-ketawa ini hal remeh-temeh tapi saya tidak menulis untuk dia saya tidak menulis untuk dia saya menulis untuk mahasiswa saya dan barangkali untuk orang-orang lain dan termasuk workshop Bapak Ibu jangan dibayangkan ketika saya memberikan workshop ini saya merasa aman dan nyaman gitu loh ya enggak itu tidak saya merasa bahwa waduh jangan-jangan apa yang saya sajikan saya sajikan hari ini itu mungkin ternyata tidak bermanfaat untuk teman-teman semua atau untuk Bapak Ibu semua jadi kita semua dihadapi dengan perasaan semacam ini tapi saya merasa baik-baik saja ketika saya oh iya paling enggak saya berbagi paling tidak saya berbagi dan mungkin ada manfaatnya barangkali saya juga belajar dari Bapak Ibu semua jadi proses menulis itu seperti itu mungkin Bu Diana jadi kita juga akan mengalami perasaan apakah ini cukup baik ya tapi dituliskan saja nanti ketika misalnya Bapak Ibu sudah menghasilkan satu tulisan dan kemudian mengirimkan itu ke sebuah jurnal yang menilai adalah reviewer yang menilai adalah editor dan barangkali ditolak diterima it depends on them jadi kemudian bukan hak kita untuk menilai dan berhenti hanya karena perasaan seperti itu mungkin kita akan merasakan itu jangan berhenti hanya karena perasaan biar orang lain saja yang menilai tapi ada kalanya terbalik Bu Diana ada kalanya kita jalan-jalan ke jurnal browsing ke jurnal kemudian menemukan loh ini jurnal indeksnya Q1 kok tulisannya ada yang kayak gini sih pernah gak merasa seperti itu ini kok tulisan seperti ini masuk ke jurnal yang terindeks ternyata tulisan saya gak buruk-buruk juga jadi kita merasa lebih baik mungkin Anda juga akan merasakan itu mungkin Bu Diana juga akan merasakan yang sama seperti itu terima kasih Bu Diana tapi kalau workshop ini manfaat loh Pak mudah-mudahan bagi saya sangat manfaat Pak refresh terus mudah-mudahan saya juga merasa sama seperti yang di alami Bu Diana mungkin Bu Nur ya kita selalu ya mungkin karena itu sifat kita sebagai akademisi ya kita berada di dalam ladder di dalam tangga-tangga di atas kita ini sebenarnya ada pakar-pakar dengan promotor dan lain-lain sehingga kita merasa insecure kalau bahasanya apakah saya cukup ini ya memberikan kontribusi ya ini dari berikutnya dari Mbak atau Ibu Siti Aisyah tentang penelitian kualitatif apakah penelitian kualitatif itu tidak membutuhkan data spesifik dari mana bisa diakses sama ada pendekatannya ada dua pertanyaan yang kedua yang pertama tentang kualitatif yang kedua tentang mixed method terima kasih Bu Aisyah pertanyaannya ini sebenarnya pertanyaan yang metodologis ini akan panjang sekali untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya kita membutuhkan satu semester Bu Aisyah karena ini pertanyaan metodologis yang sebenarnya diskrimininya akan panjang sekali data kualitatif tentu saja sifatnya berbeda ya tergantung dari paradigm yang digunakan karena ini ranahnya dari kualitatif maka kualiti bentuk datanya sudah berbeda asumsinya berbeda terkait dengan ada dua bukan satu ya ada dua kata terminologi konsep yang harus dipertimbangkan yaitu epistemologi dan ontologi kemudian kalau kita berbicara tentang kualitatif dan kuantitatif kita harus tetap menyinggung itu ontologinya apa sih epistemologinya dari mana asalnya kualitatif dan kuantitatif sehingga kita bisa memahami itu apakah membutuhkan data spesifik ya data-datanya tentu saja kualitatif berbeda dari data kuantitatif mixed method itu adalah penggunaan dua itu penggunaan kualitatif dan kuantitatif yang sebenarnya itu juga beragam sekali ada kuantitatif duluan kemudian kualitatif ada kualitatif duluan kemudian diikuti kuantitatif ada yang kualitatifnya digunakan untuk supplementing data kuantitatif untuk menjelaskan itu dan banyak ada banyak sekali variasi dari mixed method yang mungkin nanti harus kita eksplorasi lebih lanjut barangkali Bu Aisyah belajar tentang ontologi dan epistemologi saya sudah menulis di blog saya kalian iklan ada tulisan singkat yang berjelaskan tentang ontologi dan epistemologi ada juga resources yang terkait dengan itu mungkin saya akan bagikan juga di sini Bapak-Ibu supaya Bapak-Ibu juga bisa memahami nanti kalau kita menggunakan kualitatif-kualitatif apa ya bagaimana itu hal yang mudah produktif sekali Pak Ardian blognya masih terus di update supaya tidak lupa terima kasih Bu Aisyah yang berikutnya dari Mas Novan saya yakin Pak Ardian itu banyak punya informasi tentang ini aplikasi alat alat bantu untuk mencatat informasi dari artikel atau referensi nah ini akan kita bahas di sesi ini ya bener ya terima kasih Mas Novan apakah ada software alat bantunya seperti apa saya menggunakan alat bantu nanti akan kita bahas di sesi ini akan kita bahas di sesi ini software-nya seperti apa yang biasanya saya gunakan untuk mencatat semua hal gitu ya oke kemudian dari Mbak Vita proses personality apakah perlu disjustifikasi yes betul Ibu proses mungkin yang dimaksud personalize personalisasi jadi konteks toolize konteks toolizing itu membawa konsep atau issue atau apapun topiknya itu di konteks kita kemudian personalizing mempersonalisasikan itu supaya itu menjadi milik kita secara mudahnya kita menyajikan argumen dengan itu apakah membutuhkan justifikasi ya kita bisa jadi kita mencari definisi bisa jadi kita mencari informasi atau data terkait dengan itu yang biasanya saya lakukan itu Bapak Ibu jadi saya mencari definisi untuk menjelaskan itu kemudian saya mencari data atau informasi untuk mendukung atau menjelaskan data yang saya gunakan yang saya ambil konteks toolizing tadi itu kemudian saya juga biasanya mengambil expert opinions opini-opini expert apa yang dikatakan oleh pakar-pakar lain jadi tidak harus dari saya tapi saya ngomong begini yang dikatakan pakar lain seperti apa sih untuk mendukung apa yang saya sampaikan jadi biasanya itu kemudian tentu saja raw data data-data dari penelitian sebelumnya jadi definisi kemudian data informasi yang tersedia dari organisasi misalkan data information available kemudian yang ketiga adalah expert opinion opini-opini pakar itu saya gunakan untuk memperkuat pendapat saya kemudian previous studies hasil-hasil dari penelitian sebelumnya nah biasanya itu yang saya gunakan bahan-bahan itu yang saya gunakan untuk memperkuat apa yang saya sampaikan ide saya begini loh itu didukung oleh satu definisinya ini kira-kira definisinya ini ini ABCD kemudian yang kedua data informasi yang saya dapatkan dari organisasi yang lain yang ketiga express opinions menurut si profesor ini kemudian yang keempat berdasarkan previous studies jadi you can always align them kita bisa align mengkombinasikan itu untuk memperkuat yang saya sampaikan itu juga sebenarnya itu juga sebenarnya resep isi paragraf Bapak-Ibu gitu ya ketika menulis ini saya punya data semacam ini ini diapain ya supaya kuat apa data dukungnya data dukungnya Bapak-Ibu bisa menggunakan definisi tentu saja diperjelas definisinya dideskripsikan dengan baik yang kedua Bapak-Ibu bisa mengambil data informasi dari organisasi atau data apapun yang sudah ada ketiga Bapak-Ibu bisa menggunakan expert opinion opini-opini pakar profesor siapa yang ngomong dan gimana keempat bisa menggunakan previous studies so praktis sehingga Bapak-Ibu bisa selalu punya bahan untuk ditulis iya jadi walaupun personalisasi tapi ada strong base-nya ya Pak ya dari empat hal itu tadi ya Pak ya iya wajib dilakukan malahan Bapak-Ibu ya jadi nggak boleh personalisasi tapi kemudian tidak diberikan data dukung karena personalisasinya jadi opinion dong jadinya gitu ya jadi opini jadinya iya oke terima kasih Ibu Vita selanjutnya dari Ibu Dewi saya RTK translate by Google Doc artikel luar negeri kok saya nggak paham pas bacanya iya kadang-kadang begitu ya Pak iya Bapak-Ibu meski sangat panjang tulisan kemudian SLR apa ini 100 artikel dari Bu Naskas saya sortir tentang informasi birokrasi ini berarti ada 2 hal ini SLR ini sistemati ini sistemati ada 2 ya pertanyaannya berarti Bu Dewi saya translate menggunakan Google Doc kok membingungkan kok tidak bisa dibaca yes mungkin nanti akan saya tunjukkan satu aplikasi yang bisa digunakan oleh Bu Dewi supaya kita bisa membaca lebih enak tidak harus dengan menggunakan Google Doc ada readlang website-nya itu namanya readlang dimana kita bisa memasukkan artikel kita ke dalam website tersebut dan kemudian bisa readlang itu bisa memberikan simplifying gitu bisa memberikan ada fitur-fitur yang bisa kita gunakan supaya kita bisa memahami artikel itu dengan mudah nanti akan saya tunjukkan summarizing ya Pak ya berarti ya Pak iya betul termasuk summarizing termasuk juga memberikan definisi menerjemahkan langsung di situ sehingga kita bisa dengan mudah membaca itu terbantu gitu setidaknya untuk systematic review seratus artikel dari Ibu Panaskai yang sorted oh ini ya untuk systematic review ini tergantung dari ini Bapak Ibu protokolnya yang dikembangkan oleh Bapak Ibu kalau systematic review kan kita harus mempunyai protokol penelit nanti mungkin Bu Dewi bisa kontak kita diskusi lebih lebih lanjut bisa saya bantu untuk ini ada saya yakin ada inclusion ada exclusion criteria yang harus diperhatikan untuk ini ada kata kuncinya yang harus diperhatikan supaya kita bisa menyajikan systematic review yang lebih baik saya mungkin nanti akan juga beberapa website yang bisa kita gunakan untuk harvesting untuk memanen artikel-artikel gitu ada namanya connected papers ada software yang sekarang sedang apa sih bahasanya jadi saya lupa sedang banyak digunakan oleh peneliti namanya itu published and paris nanti akan kita bahas juga kemudian kita tidak boleh terjebak dengan kalimat asalnya gitu aja sih we write our own sentences kita harus menuliskan kalimat kita sendiri itu yang akan membantu kita supaya terhindar dari plagiarism jadi supaya biasanya kan kita suka mengubah katanya gitu ya mengubah strukturnya itu memang yang paling dasar yang biasanya saya sarankan untuk penulis-penulis yang awal yang mulai tapi kalau kita sudah advance lebih baik kita baca kita pahami dan kemudian kita menuliskan dengan menggunakan kalimat kita sendiri itu akan jauh lebih baik sensenya juga akan jauh lebih baik oke baik sekarang saya akan lanjut ya Bapak Ibu ya silahkan Pak ini sudah habis pertanyaannya banyak sekali kita akan masuk ke materi lanjutannya di poin ini kita sudah sampai pada poin penting dimana ternyata menulis itu enggak hanya menulis gitu jadi ada rangkaiannya menulis ilminya itu terdiri dari tiga aktivitas ini Bapak Ibu so reading, reflecting, and writing reading, reflecting, and writing dan Bapak Ibu harus melakukan ini tiap hari teman-teman harus melakukan ini tiap hari supaya terlatih untuk reflection untuk organizing and synthesizing untuk mengorganisasikan ide dan synthesizing dan kemudian developing arguments mengembangkan argumen dengan cara contextualizing and personalizing membawa itu ke dalam konteks kita kemudian mempersonalisasikan mempersonalisasikan itu menyajikan argumen dari sudut pandang kita gitu Bapak Ibu ya dan kemudian didukung dengan yang tadi kita sudah bahas pertama definitions definisi versi kita sajikan yang kedua kita bisa menyajikan data or information data atau informasi dari yang sudah ada kalau ini tidak ada tidak boleh boleh di skip kemudian yang ketiga adalah expert opinions opini-opini dari expert kemudian yang keempat adalah previous studies kita coba cari studi-studi sebelumnya atau data-data dari studi-studi yang sudah dilakukan oke next nah ini pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh saya lupa software apa yang digunakan di dalam organisasi data ya ini sangat penting sekali variety problems masalah menulis itu biasanya satu muncul dari membaca gitu ya not enough reading kemudian biasanya adalah not effective reading management manajemen membaca kita itu kurang baik kita suka membaca kemudian melupakan apa yang kita baca Bapak Ibu masih ingat gak apa yang dibaca yang sudah dibaca satu tahun kemarin enggak ya tapi kalau bener mungkin sudah mempunyai database bener ya sudah ada bener ya tidak serapi Pak Ardian saya juga masih bolong-bolong tapi setidaknya kita sudah membuat itu gitu ya Bapak Ibu ya it doesn't have to be perfect tidak harus sempurna gitu kadang-kadang saya juga membaca dan kemudian gak sempat untuk membuat catatan itu karena membacanya di bis misalnya gitu tapi setidaknya kita punya sistem tapi setidaknya kita punya sistem untuk mengorganisasikan apa yang kita baca oke now we need to to agree on this point satu point penting yang harus kita sepakati wajib disepakati bahwa good writers are good readers bahwa sebenarnya semua pembaca yang baik itu adalah eh maaf kebalik semua penulis yang baik adalah pembaca yang baik oke jadi semua penulis yang baik adalah pembaca yang baik tidak ada penulis yang baik yang yang bukan pembaca gitu ya jadi pasti penulis yang baik adalah pembaca yang baik kenapa? karena itu proses refleksi kenapa? karena menulis itu adalah proses refleksi apapun jantannya apapun jenisnya mau fiksi mau apapun bahkan J.K. Rowling penulis Harry Potter ketika menuliskan novel yang terkenal itu juga membaca untuk mendapatkan imajinasi bagaimana ceritanya itu akan disajikan ke penulisnya gitu apalagi kita gitu yang menuliskan scientific documents yang menuliskan kita menulis untuk artikel ilmiah kita wajib untuk melakukan reflection untuk membaca kemudian doing reflection and then to write so good writers are good readers not enough reading there will be a problem nah sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk mengevaluasi pola membacanya apakah bapak ibu semua teman-teman memahami atau aware dengan sadar dengan cara membacanya atau jenis membaca yang kita lakukan because we have different types of reading membaca itu ada beberapa aktivitas ada berbagai jenisnya yang harus kita pahami dan kemudian kita ketahui nah I think yang biasanya kita bahas di kelas dulu ketika kita SMA atau SMP mungkin ya kita membahas tentang intensive and extensive reading masih ingat gak bapak ibu teman-teman semua intensive reading itu apa atau extensive apa yuk masih ingat gak intensive reading is kalau dalam intensive reading itu materinya kan diberikan oleh guru kita gitu ya jadi yang dinamakan intensif kita harus membaca intensif materinya diberikan oleh bapak ibu guru kita jadi kita diberikan referensi dan kita untuk membaca referensi itu ini bukunya kamu baca ya that's intensive kemudian kita diminta untuk focusing on that specific book kalau extensive extensive explorer extensive lebih luas extensive itu bukunya tidak diberikan oleh dosen kita tidak diberikan oleh bapak ibu guru kita tapi kita diberikan kata kunci atau topiknya oke topiknya adalah ini misalnya normalisasi atau urbanisasi you have to find books relevant to this topic kita harus mencari topik-topik eh buku-buku yang terkait dengan topik itu dan kemudian kita bebas untuk mengeksplor itu that's extensive itu extensive kita exploring extend gitu ya extensive nah ada dua hal yang ingin saya perkenalkan ke bapak ibu dan teman-teman semua yaitu critical reading membaca secara kritis dan rhetorical reading membaca secara rhetoris oke yang sebenarnya mungkin sudah bapak ibu lakukan tapi kemudian kita gak sadar dan kemudian kita bisa belum melakukan hal praktis yang harus kita lakukan terkait dengan dua tipe reading ini dengan dua tipe membaca ini critical reading and rhetorical reading oke critical reading is membaca kritis itu seperti ini wait a second saya akan langsung skip bagian ini ya hmm wait sebentar jadi ada dua tipe reading first is critical reading rhetorical reading kemudian I'm going to skip this nanti bapak ibu bisa lah baca langsung tapi saya ingin memberikan satu iklan gambar disini yang menurut saya sangat menarik sekali yaitu reading itu apa sih reading is how people install new software into their brains reading itu seperti menginstall software baru di dalam pemikiran kita di dalam kepala kita di dalam benak kita bapak ibu dari mana kita mendapatkan cara untuk photoshop misalnya membaca aja dari belajar bapak ibu ya dari mana kita bisa memahami konteks yang mungkin ilmu baru membaca dari mana kita bisa mengetahui cara memasak mie instant dalam tiga menit membaca di balik packagingnya jadi proses membaca itu yang installing new knowledge yang kemudian harus kita lakukan supaya kita mendapatkan new knowledge tujuan membaca juga menentukan bagaimana kemudian kita bisa produktif dalam menulis kalau let's say our reading is for enjoying stories yang biasanya bapak ibu lakukan adalah misalnya membaca koran kita terbiasa dengan itu bapak ibu ya teman-teman semua membaca koran membaca novel membaca dokumen-dokumen yang ringan yang tujuannya untuk satu mendapatkan cerita menikmati cerita atau mendapatkan informasi atau mendapatkan pengetahuan sehingga secara tidak sadar ketika kita membaca artikel ilmiah kita cenderung untuk memperlakukan sama seperti halnya ketika kita membaca koran bener gak? atau sama halnya ketika misalnya kita membaca novel jadi artikel ilmiahnya kita bawa ke tempat tidur kemudian sebelum tidur kita baca apakah kemudian di dalam mimpi kita mendapatkan kesimpulannya enggak juga itu yang seringkali kita lakukan jadi kita memperlakukan proses membaca itu sama seperti ketika kita membaca dokumen-dokumen yang non-scientific jadi membaca artikel itu kita memperlakukannya sama seperti ketika kita membaca dokumen non-scientific padahal gak boleh it's just different gak boleh seperti itu kita harus allocating time allocating activity for that mengalokasikan aktivitas khusus untuk membaca ilmiah itu karena kenapa kita harus satu mencatat kemudian harus melakukan refleksi mengorganisasikan ide yang tadi melakukan refleksi and thinking about that so we have to do that in a specific time nah critical reading and rhetorical reading ini yang saya perkenalkan pada bagian ini critical reading itu cirinya adalah reflection and criticism ketika kita melakukan proses membaca yang kritis hasilnya adalah refleksi and criticism kita akan menghasilkan opini kita sedangkan rhetorical reading kalau critical reading itu kita fokus pada substansinya gitu Bapak-Ibu ya fokus pada idenya dan kemudian kita berpikir tentang ide itu dan melakukan yang tadi melakukan reflection yang tadi personalizing contextualizing menghasilkan argumen kita kalau rhetorical reading itu kita mengamati kalimat-kalimat yang digunakan gitu Bapak-Ibu jadi kita tidak lagi berfokus pada idenya kita berfokus pada oke di artikel ini penulisnya menulis introductionnya seperti apa ya strukturnya seperti apa apa yang bisa jika di awal apa yang kemudian oh di awal ini dia bercerita tentang konteksnya permasalahannya kemudian baru dia menyajikan tujuan dari penelitian ini jadi kita mengamati flow dari paragrafnya kita mengamati bentuk kalimatnya istilah-istilah yang digunakan kosa kata yang digunakan frasanya klausanya jadi that's rhetorical reading jadi kita berfokus pada rhetorisnya apa gunanya ada satu pertanyaan menarik dari salah satu teman nih beberapa bulan eh beberapa tahun yang lalu sebenarnya sih mas bisa nggak saya menulis seperti penulis idola saya ya penulis idola saya di bidang saya itu ini loh dan saya sampaikan kalau persis exactly sih nggak mungkin kayaknya karena kan kita dipengaruhi oleh budaya kita nih tapi kalau kita menulis secara rhetoris dan mirip-mirip itu bisa caranya adalah kita harus banyak membaca tulisan dia sehingga kita bisa mempelajari flow idenya bagaimana dia bagaimana dia menyajikan kalimat bagaimana dia menyusun ide-idenya bagaimana pola dia menulis apakah dia menyajikan argumen kemudian disajikan dengan maaf diikuti dengan example diikuti dengan elaborasi diikuti dengan jadi kita mengamati bagaimana bentuknya termasuk sampai dengan detailnya kosa kata yang digunakan frasanya yang digunakan klausa-klausanya strukturnya semacam seperti apa itu bisa kita amati sehingga kita bisa menirukan pola gaya menulisnya dia jadi itu bisa dilakukan tentu saja setelah proses membaca yang panjang Bapak-Ibu ya secara tidak sadar sebenarnya kita sering melakukan itu jadi mungkin kalau Bapak-Ibu membaca novel kemudian menulis novel akan terpengaruh dengan gaya novel itu kalau Bapak-Ibu menulis banyak artikel ilmiah secara tidak sadar pasti Bapak-Ibu sadar oh saya akan menggunakan kalimat ini kalimat ini kok saya dapatkan dari artikel ini jadi secara tidak sadar sebenarnya Bapak-Ibu sudah menggunakan pendekatan rhetorical reading pendekatan rhetoris jadi pendekatan saya akan menggunakan kalimat ini karena kalimat semacam ini pernah digunakan di dalam artikel ini jadi itu sangat mudah nah kalau Bapak-Ibu melakukan banyak rhetorical reading mengamati kemudian melakukan analisis bentuknya strukturnya Bapak-Ibu akan mempunyai banyak beragam cadangan gitu ya bukan cadangan devisa tapi cadangan rhetoris rhetorical baggage di dalam memori kita sehingga ketika kita menulis maka gaya kita akan enak gaya kita akan beragam bukan hanya dalam bahasa Inggris tapi dalam bahasa Indonesia juga nah kalau kita melakukan critical reading sering-sering melakukan critical reading maka kita akan mempunyai kemampuan untuk menulis kritis setiap kali menulis secara tidak sadar Bapak-Ibu akan selalu melakukan reading kemudian akan melakukan reflection selalu bertanya ini kalau dibawa ke Indonesia atau di dalam konteks saya bagaimana ya kalau kemudian menurut saya gimana ide saya apa jadi Anda bisa selalu melakukan itu Bapak-Ibu akan selalu kritis kritis itu artinya bukan seringkali kita kritis itu apa sih kritis itu pokoknya mencari kelemahannya tidak critical itu sebenarnya tentang mengatakan sesuatu being critical itu sebenarnya mempunyai ide untuk disajikan berdasarkan analisis berdasarkan sintesis dan itu dampak dari critical reading dan rhetorical reading nanti akan kita lakukan dua-duanya membaca artikel ilmiah itu sebenarnya cukup rumit dan salah satu cara yang terbaik untuk menulis ini adalah mengatakannya seperti membaca text dan salah satu cara yang tidak efektif sebenarnya adalah memperlakukan ini seperti hanya kita membaca novel yang sebenarnya tidak boleh dan kita harus fokus pada poin-poin penting saja ketika membaca ilmiah dan ini adalah perbedaan-perbedaan dari critical reading dan reading dari mana saya mengetahui bahwa saya sudah melakukan critical reading apa sih tanda-tandanya apa indikatornya yang menunjukkan bahwa saya sudah melakukan critical reading nah sekarang bapak ibu boleh mengevaluasi membacanya apakah bapak ibu dan teman-teman semua sudah melakukan critical reading jadi reading saja ini kita bandingkan kanan dan kiri ya critical reading itu yang di dalam kotak merah kalau bapak ibu reading di dalam reading itu tujuannya adalah to get a basic reps of the text to understand untuk mendapatkan pemahaman dari text yang kita baca sedangkan critical reading itu to form judgment untuk membentuk opini untuk membentuk penilaian about how especially khususnya tentang how a text works tentang hal-hal yang disajikan di dalam text tersebut jadi tujuannya critical reading itu adalah personalizingnya tadi tujuannya adalah being critical tujuannya adalah make a doing reflection melakukan refleksi sehingga kita have something to say sehingga kita mempunyai sesuatu untuk kita sajikan tapi kalau cuma saya membaca supaya saya paham itu reading critical reading saya membaca supaya I have something to say saya membaca supaya saya bisa menjanjikan argumen sehingga aktivitasnya itu menjadi berbeda gitu Bapak Ibu dan teman-teman aktivitasnya kalau reading saja membaca secara biasa saja itu absorbing and understanding menyerap dan memahami absorbing and understanding di dalam critical reading kita melakukan analisis ada interpretasi dan ada evaluasi jadi kalau saya paham reading tapi kalau saya akan interpretasikan ini ke dalam konteks saya saya akan interpretasikan ini menjadi hal lain saya akan mengevaluasi apa yang disampaikan oleh penulis di dalam artikel ini itu critical reading saya akan langsung langsung ke bagian direction and response direction itu alurnya arahnya kalau membaca saja itu we go with the text along with the text we follow the text kita mengikuti textnya kita mengangguk-angguk gitu alright oke begini ya oh iya saya setuju dengan apa yang disampaikan itu reading tapi kalau critical reading we stand against text kita berdiri berlawanan dengan text dan berusaha untuk mempertanyakan asumsinya berusaha untuk mempertanyakan argumennya interpretive meaning in context yang sehingga hasilnya tadi ya kita mempunyai argumen sendiri untuk itu jadi stand against text sehingga dampak dari ini implikasi praktisnya adalah we produce different responses kita menghasilkan respon yang berbeda kalau reading itu menghasilkan restatement and summary kalau membaca itu menghasilkan ringkasan gitu ya restatement kalau critical reading itu menghasilkan descriptions yang lebih detail interpretation interpretasi dan evaluation nah ini biasanya bisa terlihat di bagian kajian pustaka Bapak Ibu apakah kajian pustakanya Bapak Ibu baik itu di dalam tesis desertasi ataupun artikel ilmiah itu sudah mengandung elemen descriptions interpretation evaluations atau masih restatement and summary dari mana kita tahu kalau restatement and summary you don't have anything to say artinya kita hanya bercerita peneliti A menghasilkan ini datanya ini peneliti B datanya seperti ini kesimpulannya adalah ini peneliti C hasilnya ini datanya ini kesimpulannya adalah ini that's it itu saja itu restatement and summary kemudian tidak ada pendapat kita di situ berarti belum kritis Bapak Ibu ya yang seringkali saya tanyakan itu ketika membaca ada baik itu T mahasiswa atau skripsi atau desertasi yang biasanya saya baca tesisnya teman-teman di universitas lain saya seringkali mengamati di bagian kerjaan pustaka loh ini pendapatnya mana dia ya jadi yang disajikan itu ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya definisi dari penelitian-penelitian lain tapi dimana dia berada ya dia kok ilang disini kemudian saya berikan komentar di bagian ini kamu ada dimana kamu dimana disini kok gak muncul sama sekali pendapatmu nah padahal yang harus kita lakukan di bagian kerjaan pustaka adalah description interpretation dan evaluation harus muncul yang tadi kita bahas refleksinya harus muncul harus ada argumen kita di bagian itu nanti akan kita bahas di bagian sesi yang kedua setelah istirahat ya bagaimana kita bisa memunculkan argumen kita di dalam tulisan dengan mudah gitu Bapak Ibu indikatornya apa gitu sehingga kita bisa dengan cepat memunculkan we my presence keberadaan kita di satu tulisan argumennya muncul dengan mudah dan kita tinggal melengkapi data evidence-nya saja oke so that's it itu nah kemudian saya akan langsung masuk ke bagian ini ini iklan saja tidak harus kita bahas untuk poin membaca secara kritis Bapak Ibu teman-teman bisa mengunduh bagian ini dan sebenarnya sudah ada di dalam resource yang sudah dibagikan oleh Panitia jadi ada list of critical reading yang bisa diunduh dan kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan ini sebagai panduan untuk membaca ketika membaca jurnal ilmiah ini bisa digunakan untuk bertanya tentang ini judulnya sudah pas belum ya abstraknya gimana jadi hal-hal yang harus kita perhatikan yang harus kita pertanyakan ketika kita membaca ilmiah kemudian ada bagian ini juga critical review of article yang bisa kita gunakan untuk menuliskan kritik dari sebuah artikel ilmiah introduction-nya seperti apa evaluasi dari method-nya seperti apa evaluasi result-nya seperti apa jadi banyak sekali PR-nya Bapak Ibu benar kita memberikan banyak PR ya hari ini iya Pak tapi tidak dikumpulkan ya Pak enaknya itu ya enaknya itu ya enaknya itu ya enaknya tidak ada tugas untuk mengumpulkan ya Bapak Ibu ya jadi ada tadi akademik word list kemudian ada phrase bank bank frasa frasa penting untuk menuliskan ilmiah kemudian apalagi tadi ya termasuk di dalamnya ini ada critical guide for reading kemudian ada critical review of article jadi Bapak Ibu harus membaca itu semua untuk menyelesaikan sebagai bagian penting dari workshop kita pada pagi hari ini ini masih pagi kan ya sebelum siang iya belum belum jam 12 jam 12 Bapak Ibu siang itu jam 12 iya Pak oke nah sekarang kita masuk ke bagian yang ditanyakan oleh Mas siapa tadi ya saya lupa Mas Dimas ya sepertinya ya apakah ada software atau aplikasi khusus yang bisa kita gunakan yang bisa kita gunakan untuk menata mengelola apa yang kita baca ini ada beberapa sebenarnya ada beberapa pilihan alternatif tapi saya akan menyajikan satu aplikasi yang saya gunakan karena memang ini sangat membantu sekali karena ada fitur taggingnya dan saya kira fitur tagging ini yang membuat saya menjadi lebih efisien ketika membaca dari tahapan ini kita sepakat bahwa not enough reading is the problem jadi masalah menulis itu sebenarnya bermula dari not enough reading membaca yang tidak cukup kurang cukup kita membacanya dan solusinya adalah read more membaca lebih banyak write more menulis lebih banyak masih ingat ya poin pentingnya tadi Bapak Ibu ya bahwa proses membaca itu untuk membaca ilmiah itu ada tiga tahapannya jadi reading reflection and writing reading reflection and writing kalau menulis langsung berarti tidak bisa jadi kita masuk ke poin berikutnya saya juga melakukan ini dulu Bapak Ibu sebelum tobat sebelum menggunakan aplikasi saya seringkali menggunakan highlight untuk memberikan tanda ke artikel-artikel bagian-bagian penting terutama yang saya baca saya baca kemudian saya highlight kemudian saya kumpulkan artikelnya masalahnya adalah ketika saya sudah membaca 50 artikel saya menjadi bingung ini gimana ini apa artinya yang sudah saya highlight menjadi bingung dan sulit sekali untuk mengumpulkan apa yang sudah saya baca dan saya berharap pada saat itu saya waktu itu berharap ada nggak ya mantra atau magic spell supaya saya bisa semua yang saya highlight kumpul dari satu atau semua materi yang berkaitan dengan kualitatif ngumpul di bagian ini ternyata itu nggak bisa nggak ada magic spell tapi sebagai gantinya kita bisa menggunakan software software untuk mengorganisasikan ide menulis ilmiah itu salah satu bagian pentingnya adalah organisasi ide Bapak Ibu organisasi ide saya pikir dalam masa problem kita adalah akses ke informasi saya kira masalah kita dulu di zaman dulu sebelum ada internet adalah akses ke informasi mungkin kita masih ingat ya dulu saya masih ingat sekali ketika dulu saya kuliah ketika saya harus meminjam satu buku dari perpustakaan di UM sana itu saya harus ngantri dulu lama jadi problem kita waktu itu masalah kita waktu itu adalah akses ke informasi mau meminjam buku harus nunggu lama mau mengakses buku nggak bisa mencari artikel harus versi cetaknya dan itu ternyata dipinjam oleh teman kita teman kita nggak tahu hilang kemana bukunya nggak kembali-kembali skripsi jadinya nggak selesai-selesai jadi problem mengakses informasi nah masalah kita hari ini itu berbeda masalah kita hari ini adalah organisasi dari ide dan informasi kenapa? karena kita bisa mengakses informasi itu dengan mudah mendapatkan kalau kita browsing kemudian kita masukkan satu kata kunci kita akan mendapatkan ribuan jutaan artikel yang berkaitan dengan tema itu dan kita harus sorting kita harus memilih dan kemudian mengorganisasikan ide mengorganisasikan informasi yang kita dapatkan dari proses membaca so organization of ideas jika kita bisa melakukan organisasi ide ini dengan baik maka kita akan menjadi produktif ide-ide kita akan menjadi mudah untuk dituangkan jika tidak maka kita akan tenggelam di dalam tulisan orang lain kita akan bingungnya saya sudah baca banyak kok gak bisa mendapatkan poin-poin penting dari apa yang saya baca jadi itu adalah bagian penting dari akademik bagian penting dari menulis ilmiah oke jadi di bagian ini sebagai bagian dari reading management hari ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan satu apa sih yang kita akan membuat reading lebih efektif kita akan membuat reading menjadi lebih efektif dengan cara satu identifying identifikasi apa yang harus kita simpan di dalam sebuah artikel ilmiah atau sumber-sumber bacaan lainnya kemudian bagaimana prinsip-prinsip para-phrase seperti yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi kemudian software aplikasinya apa kemudian storing and retrieving oke let's make reading more effective salah satu aplikasi yang seringkali saya sarankan dan saya kira wajib untuk teman-teman semua adalah word web word web ini adalah aplikasi floating yang muncul di komputer kita dan beroperasi selalu ada dan selalu nyala di dalam komputer kita jika kita install jadi please you can download this bisa diundur di website ini ini gratis kok tidak ada endorsenya gitu ya tidak mendapatkan bayaran dari ini saya bagikan karena gratis aja ini bapak ibu dan kenapa ini wajib kita gunakan karena kita tidak harus membuka kamus ketika saya membaca pdf misalnya atau membaca online dari internet atau membaca dari microsoft word misalnya ketika saya menemukan kata-kata yang sulit saya tinggal meletakkan kursor saya di kata tersebut kemudian saya tekan control and right click control klik kanan maka saya akan mendapatkan definisinya banyak sekali ya definisi dari word web dari chambers dari collins dari wikipedia wikisionary dan so on bisa dengan cepat mendapatkan definisi dari sebuah kata jadi sangat sederhana sekali oke please try that nanti tinggal diundur dan di install but we are not going to discuss this today tapi kita tidak akan membahas ini pada kesempatan pagi hari ini kita akan fokus ke yang lain gitu ya yang organisasinya what to look for and save teman-teman harus mengetahui ketika membaca sebuah artikel ilmiah apa sih yang harus disimpan apa sih yang harus kita simpan jika tidak mungkin kita akan terjebak dengan langkah untuk menyimpan semuanya jadi save all padahal gak harus semuanya disimpan tidak harus semua disimpan dari apa yang kita baca so what you need to save biasanya yang harus kita simpan adalah bagian ini title jadi delapan ini ya title author keywords kata kuncinya ini kenapa kata kuncinya harus kita simpan ya nanti akan saya tunjukkan karena ini akan membantu kita untuk organisasi datanya di dalam software yang kita gunakan kemudian objective methodology results arguments empat itu yang harus kita paraphrase karena biasanya itu yang akan kita masukkan di dalam artikel kita kemudian eight yang ke delapan adalah recommendations saya suka sekali mengumpulkan rekomendasi sampai dengan saat ini ketika saya membaca sebuah artikel ini salah satu hal yang tidak saya lewatkan adalah recommendations kenapa? karena disitu gaps disajikan jadi saya pengumpul rekomendasi supaya ketika ada hibah buka saya mudah sekali eh gapnya ada gapnya dimana sudah disebutkan sama artikel sebelumnya kok disebutkan oleh penelitian ini jadi my gap my gaps are always on basis of empirical studies jadi gaps-gaps saya itu selalu terkait dengan gap empiris gitu yang sudah disajikan oleh penelitian-penelitian sebelumnya gaps dari proses baca juga baik sih kalau kita membaca banyak kemudian kita melakukan barangkali tadi ada yang menyebutkan systematic review ya kemudian kita mendapatkan gambaran bahwa di sebuah area misalnya area ini belum membahas topik tertentu itu sebuah gap yang harus kita lakukan dan saja proses semacam itu biasanya akan komprehensif memerlukan waktu yang lama gitu tapi kalau kita ingin yang praktis gap yang praktis tinggal membaca rekomendasi saja gap praktis mencari penelitian yang baik yang bagus yang berkualitas di jurnal yang berkualitas kemudian menggunakan itu sebagai gap sebagai landasan untuk penelitian sebelumnya as suggested by the previous work of apa I will conduct this research semacam itu oke now I'm going to show you sekarang saya akan tunjukkan kenapa ini ini menjadi penting sekali untuk tagging menggunakan keywords tapi saya akan sebentar saya akan sebelumnya lari ke sini Bapak Ibu saya akan menunjukkan satu website yang menurut saya sangat menarik sekali nanti di bagian sesi yang kedua akan kita bahas website-website yang lain ya Bapak Ibu ini apakah Bapak Ibu sudah pernah menggunakan ini crossref mungkin sudah banyak ya Bapak Ibu ya dari penelitian sebelumnya mungkin sudah banyak menggunakan ini but what I want to show you yang saya tunjukkan adalah how easy it is to use this website betapa mudahnya bagi kita untuk menggunakan website ini terutama untuk mencari resources dan formatting references dan memformat referensi yang akan kita gunakan di dalam tulisan kita jadi kalau Bapak Ibu klik di sini ada dua ada search site kemudian ada search metadata nah yang harus kita pilih adalah this one search metadata dan kita tinggal memasukkan kata kuncinya misalnya accounting apa ya behavior kali ya saya penasaran dengan ada gak sih bahasan behavior di accounting itu apa ya accounting oh ada ternyata ethical behavior in accounting oh ada ya oke ternyata behavior juga oke saya akan pilih jurnal artikel ya jurnal artikel saya klik this come on kok gak mau di klik loh kok gak mau ya internetnya sepertinya cepes oke sebentar saya refresh dulu Bapak Ibu ya sepertinya ini sedang ngambek ini oke come on ini mengikuti Pak Ardian ini pekerja terlalu keras komputernya Pak ah oke sebentar klik ayo gak mau Bapak Ibu ya sebentar tapi gak apa-apa deh kita tunjukkan semuanya jadi Bapak Ibu bisa sorting here bisa memilih tipe publikasinya apa gitu kemudian tahunnya berapa dan lain-lain jurnalnya dimana begitu Bapak Ibu ya kemudian tapi sebenarnya identitasnya sudah ada di sini misalnya ini buk chapter buk chapter ini jurnal artikel dan yang saya tunjukkan adalah ini you can click action kita bisa membuka ini sebenarnya lebih lanjut dengan cara clicking di TOI yang biasanya saya gunakan yang biasanya saya manfaatkan dari fiturnya error crossref adalah ini sebenarnya yang saya suka dari ini adalah site ini Bapak Ibu jadi fitur ini yang memudahkan kita untuk mengorganisasikan referensi daripada harus menggunakan formatting yang manual gitu ya kita tinggal ini kemudian kita tinggal klik APA misalnya tinggal kita copy and paste tinggal dimasukkan referensinya atau how far atau IEEE jadi it's always formatted sudah di format oleh crossref nah crossref ini adalah salah satu search engine untuk akademik yang bisa kita gunakan dan ini lumayan komprehensif nanti akan saya tunjukkan yang lain gitu ya untuk mencari artikel apa saja Bapak Ibu harus bertahan di sini sampai dengan nanti jam 3 nah panjang nih tapi karena ada istilahnya dulu ya baru nanti di sesi berikutnya saya akan lebih praktis saya akan tunjukkan aplikasi software yang bisa kita gunakan untuk searching termasuk untuk mapping Bapak Ibu melihat siapa penulis-penulis yang wajib kita kutip di dalam area kita ditunggu Pak aplikasinya Pak ini ada satu aplikasi yang sebenarnya sangat bagus Bunur tapi udah tutup ternyata Bunur mungkin sudah pernah menggunakan ini ya Microsoft Academic ya oh iya dulu iya sekarang itu sudah dibubarkan proyeknya sayang sekali proyeknya sudah dibubarkan sehingga sekarang tidak bisa diakses lagi gitu Bapak Ibu padahal itu satu proyek yang menurut saya sangat keren sekali karena bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi topik-topik yang penting yang terkait dengan area kita masing-masing sekarang saya akan kembali ke yang tadi ya untuk menunjukkan ke Bapak Ibu sebentar apa saja yang bisa kita gunakan untuk management reading softwarenya file of racing let me skip this oke for storing and retrieving menyimpan informasi dan kemudian retrieving jadi menyimpan dulu informasinya baru kita tarik informasi itu kembali untuk keperluan menulis dan aktivitas ini yang sebenarnya harus kita lakukan setiap kali not setiap kali every time in all occasions when we are reading kapanpun kita membaca ilmiah kapanpun kita membaca ilmiah kita harus selalu melakukan storing jadi saving menyimpan informasi yang kita baca dan kemudian supaya ke depannya nanti kita mempunyai database informasi database data dan kemudian kita bisa retrieve bisa mendapatkan informasi yang sudah kita kelola tadi itu oke i'm going to show you now nah ini website yang bapak ibu bisa unduh jadi namanya evernote.com some of you might have used this mungkin beberapa dari bapak ibu sudah menggunakan website ini saya yakin karena sebenarnya website ini bisa digunakan untuk ya organisasi secara umum beberapa dari bapak ibu mungkin menggunakan google keep di dalam di hp nya dan menyimpang google keep tapi saya sangat menyarankan evernote karena di dalam evernote ini ada fitur untuk tagging ada fitur untuk nge-tag kalau bapak ibu masih ingat dengan fiturnya instagram atau twitter atau mungkin facebook juga ada ya dimana kita menggunakan hashtag kita menggunakan hashtag kemudian kalau kita klik hashtag tersebut maka kita akan mendapatkan semua informasi yang terkait dengan hashtag tersebut nah idenya kira-kira sama jika kita memberikan hashtag memberikan tanda mengelompokkan informasi atau bahan bacaan kita maka kita akan bisa dengan mudah mendapatkan itu kembali ketika kita menge-click atau clicking the hashtag nah kira-kira seperti itu cara bekerjanya how this works with this software and we have functions of notebook and thanks and I think I'm going to close this saya akan tutup dan saya akan langsung menunjukkan bagaimana ini bisa kita gunakan di dalam proses membaca kita termasuk juga menyusun ini ya Bapak-Ibu ya menyusun lead review gajian pustaka misalnya sebentar saya akan tutup bagian ini wait a second dan saya akan buka langsung Evernote saya dan saya akan bagikan ke Bapak-Ibu ok all nodes where this website misalad is ok wash oops wait wait second sebentar Bapak-Ibu ya saya siapkan dulu Sambil mungkin Bapak-Ibu juga bisa membuka Evernote ya Bapak-Ibu bisa sambil mengundu ya mengundu Evernote-nya first story wait a second ini sedikit nah hang sebentar oke wait a second let me share with you nah kira-kira seperti ini Bapak-Ibu tampilannya seperti ini jika Bapak-Ibu mengunduh Evernote dan kemudian menginstall Evernote itu di dalam laptop tampilannya akan seperti ini nah Bapak-Ibu juga bisa mengundu Evernote dan kemudian menginstallnya di handphone-nya masing-masing jadi Evernote itu tersedia di dalam beberapa bentuk sih Bapak-Ibu ya jadi ada yang aplikasi yang bisa di install di laptop-nya Bapak-Ibu kemudian Evernote mobile juga ada di HP-nya bisa di install di HP sebagai Android Android app kemudian Evernote itu juga bisa diakses sebagai aplikasi cloud artinya kalau Bapak-Ibu kehilangan data di laptop atau kehilangan data di mobile phone itu masih ada di cloud selama akunnya masih ada jadi Bapak-Ibu bisa mendaftar dengan menggunakan akun emailnya kemudian akun email itu yang nantinya akan digunakan sebagai ID usernya yang bisa diakses dari mana saja sebenarnya sih kalau misalnya kita tidak membawa laptop atau tidak membawa mobile phone tapi ingin mendapatkan data kita kita bisa membuka dari internet kemudian sometimes when in a workshop di dalam workshop atau dalam pertemuan ada kalanya ketika saya menyampaikan materi seperti komprehensif Bapak-Ibu kok bisa menyajikan data banyak itu sebenarnya bukan saya tapi ini dari website dari aplikasi ini saya selalu membawa Evernote ini kemanapun saya pergi bukan hanya di laptop saya tapi juga di dalam phone saya di handphone saya sehingga datanya ada selalu di sini saya bisa mengaksesnya kapan saja ketika saya diminta untuk memberikan kuliah misalnya kalau di sini saya klik critical thinking saya tinggal klik critical thinking maka ini contohnya materinya sudah ada di sini semua saya tinggal mencari yang mana yang harus saya sajikan jadi bagaimana saya mengumpulkan ini bagaimana saya membangun database semacam ini ini bukan dari ada dua akun yang sebenarnya saya miliki ini akun yang ada di email yang artian setiawan gmail.com saya punya satu lagi yang untuk prosimatic dan yang biasanya saya gunakan sebagai perpustakaan pribadi saya yang kemudian saya gunakan untuk penelitian bagaimana saya membangun ini saya setiap kali membaca selalu melakukan hal yang sama yang saya share ke Bapak-Ibu tadi saya bagikan ke Bapak-Ibu saya selalu membaca dan kemudian mengambil hal bagian yang penting dari yang saya baca misalnya saya membaca ini saya dapatkan dari internet kemudian yang biasanya saya lakukan ketika saya membaca misalnya yang Bapak-Ibu harus lakukan Anda membuat note Bapak-Ibu buatlah catatan dengan cara ini kalau Bapak-Ibu perhatikan di bagian sebelah kiri ini ada shortcard ada notebook ada all notes notebook itu seperti folder-folder di mana kita mengorganisasikan dan menempatkan catatan kita di dalam folder-folder yang berbeda-beda berdasarkan temanya now what you can do yang bisa Bapak-Ibu lakukan adalah new note Bapak-Ibu nanti bisa mencoba create new note click new note munculnya seperti ini nah ini sebelah kiri atas itu ada gambar bukunya kemudian ada tulisannya critical thinking ini adalah folder-foldernya yang Bapak-Ibu bisa namakan sesuai dengan klasifikasinya jadi disini saya punya banyak ada critical thinking ada draft ada book manuscript ada ontology epistemology personal and thing nah Bapak-Ibu bisa meletakkan critical thinking dan yang tidak kalah penting adalah this one fitur ini yang menjadi sangat penting sekali Bapak-Ibu dan teman-teman semuanya add tag kata kunci di dalam artikel itu kita gunakan sebagai tagging sistem disini saya selalu misalnya ketika saya membaca sebuah artikel dan kemudian menemukan bahwa artikel ini kualitatif saya akan berikan oke kualitatif atau artikel ini adalah kuantitatif saya akan tambahkan lagi kuantitatif oke atau misalnya ini saya akan memberikan satu kata kunci metodologi oh iya metodologi sudah masuk oke oh maybe oh because this is accounting oke saya akan berikan accounting baru ya saya membuat satu kata kunci baru ya accounting nah why we create this baru kemudian kita letakkan catatannya disini misalnya what is the title of this article what is the objective of this article oke atau kalau kita misalnya kalau Bapak-Ibu ingin merujuk ke tadi yang sudah kita bahas Bapak-Ibu bisa menggunakan ini sebagai panduan misalnya I'm going to copy this dan kemudian saya akan langsung letakkan di dalam sini oke saya tinggal mengisi ya jadi kolom yang tadi table yang tadi saya masukkan disini kemudian saya tinggal mengisi misalnya oke this is title and so on kemudian author keywords and so on saya isikan objektifnya apa metodologinya seperti apa saya isikan yang kemudian maybe title here title is here 2022 misalnya you build a system Bapak-Ibu bisa mengembangkan sistemnya masing-masing apakah misalnya di bagian judul itu Bapak-Ibu akan meletakkan tahunnya dan judulnya apakah tahunnya dan penelitiannya tapi yang paling penting yang menurut saya harus dilakukan adalah Bapak-Ibu harus selalu memasukkan tagging mengklasifikasikan informasi sehingga ini nantinya kenapa kita berikan tagging tagging ini akan by system oleh Evernote ini dikelompokkan berdasarkan tagging-tagging tadi hashtagnya sehingga Bapak-Ibu nanti kedepannya jika ini sudah terkumpul maka akan bisa menarik kembali informasinya itu dengan mudah mungkin tidak Anda tidak merasa itu berguna ketika Anda memiliki 2 atau 3 artikel kalau Bapak-Ibu hanya membaca 2-3 artikel mungkin ini tidak akan ada manfaatnya Bapak-Ibu karena 2-3 artikel kan ingat-ingat saja tapi kalau misalnya Bapak-Ibu melakukan studi dan membaca 50-100-200 artikel organisasi ide ini menjadi sangat penting karena Bapak-Ibu akan bisa dengan cepat dan dengan mudah menemukan informasi berdasarkan kata kunci oke let me close this sebentar saya tutup ya saya tutup dan saya akan buka ini oke dan saya akan buka sharing my this one nah sekarang saya akan kalau Bapak-Ibu sudah membangun taggingnya sudah diisi banyak gitu ya keywordnya sudah dimasukkan nah di bagian bawah Bapak-Ibu akan bisa menemukan ini tags tags dan ini bisa kita lihat di sini kata kunci saya ada di sini semua jadi kan saya sudah memasukkan ini ya accounting accounting ada satu kemudian sudah diberikan accounting ini berarti baru nih baru satu masuk ini bisa juga misalnya klik saya klik begini akan muncul di sebelah sini like this one nah apa manfaatnya buat kita sebagai penulis dan juga sebagai pembaca gitu ya kita akan bisa dengan mudah mendapatkan apa yang sudah kita baca misalnya saya ingin mencari oke saya ingin mencari semua hal yang terkait dengan critical thinking hari ini saya diminta untuk menyajikan kuliah tentang critical thinking jadi saya harus menemukan informasi catatan saya kembali tentang critical thinking karena saya harus berbicara tentang critical thinking maka saya tinggal klik kata kunci critical thinking maka saya akan bisa oops maaf critical thinking come on loh kok hilang oh di sini critical thinking maka I have this maka saya akan bisa dengan mudah mendapatkan ini kembali oke misalnya oke saya harus mencari metodologi gitu ya saya harus mencari kualitatif maybe kualitatif tadi catatan ini but I have another thing tapi mungkin saya simpan di catatan yang lain bisa dengan mudah dengan cepat mendapatkan this back and many other things for example let's say I'm going to find professional identity okay taking is gone catatannya sudah saya hapus ini but I always but I want to show you yang ingin saya tunjukkan adalah kita bisa dengan mudah mengakses informasi yang sudah kita organisasikan dengan baik and it's part of your reading and part of your writing activity dan ini adalah bagian penting dari proses menulis itu sendiri Bapak Ibu let's say for example this one jadi saya like I built this kind of built this kind of database saya membangun database semacam ini Bapak Ibu sehingga kapanpun saya ingin mendapatkan ini saya bisa mendapatkan informasi yang saya simpan itu dengan mudah easy way of kemudian saya bisa melakukan reflection dengan mudah kan begitu Bapak Ibu ya sudah mengumpulkan banyak kemudian saya bisa contextualizing ini dengan mudah saya bisa kemudian personalizing ini dengan mudah kenapa? karena sudah menabung banyak so I have the materials of writing biasanya menulis ilmiah itu kesulitannya adalah I don't have anything to write saya nggak punya materi untuk ditulis padahal menulis ilmiah itu kan reflection jadi kita menuliskan apa yang sudah dituliskan oleh orang lain baru kemudian kita contextualizing and personalizing baru kemudian kita menuliskan apa yang ingin kita tuliskan ingin kita sampaikan di dalam situ oke let me close this nah itu salah satu dari aplikasi yang saya gunakan untuk organizing information Bapak Ibu nah kenapa saya lebih merekomendasikan ini karena karena memang lintas platform tadi Bapak Ibu ya tidak hanya terbatas di dalam laptopnya tapi komputer tapi Bapak Ibu juga akan mendapatkan akun cloud yang bisa diakses kapan saja dan bisa menggunakan handphone untuk mengakses informasi yang sama jadi kalau diskusi dengan dosen misalnya tidak harus membawa buku tinggal HP-nya dibuka Evernote catatannya ada semua di situ oke let me close this now Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk ke bagian berikutnya ya ada dari Pak Safarudin Pak Safarudin cross-reff-nya free atau berbayar Pak? oh ya it's free app Pak Safarudin it's free app ini gratis gitu ya tidak berbayar sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan ini dengan free tidak membayar lagi Evernote juga ya Pak Evernote juga Evernote itu gratis beberapa fasilitas kalau fasilitasnya penuh bisa kita gunakan hanya kuota penyimpanannya sehingga kalau dari saya sih tips mudahnya jangan menyimpan file multimedia ya video itu video bisa disimpan foto bisa disimpan tapi itu akan membuat lebih baik kita menyimpan teks dan kalau teks kan bisa banyak ya Bapak Ibu ya banyak sekali oke ya terima kasih Pak biasanya sekarang ada versi-versi gitu Pak ya versi free versi berbayar betul Bapak Ibu nah tadi ada pertanyaan terkait dengan ini ya membaca artikel apakah saya sudah menggunakan apa Google Translate kenapa hasilnya kurang baik gitu ya atau aplikasi translationnya yang lain kurang baik tapi mungkin salah satu software online yang bisa Bapak Ibu gunakan ini misalnya nah ini readlang ini sebenarnya untuk basic Bapak Ibu ya tapi bisa juga digunakan untuk membaca artikel jadi yang Bapak Ibu lakukan adalah sign in ke readlang tentu saja mendaftar ke readlang kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan 4 box seperti ini 4 kolom jadi ada home ada library ada worklist ada flashcard kemudian library ini bisa diisi dengan teks-teks yang Bapak Ibu ingin baca misalnya Bapak Ibu bisa uploading text jadi artikelnya di upload disini untuk dibaca disini kemudian bisa juga dari copy paste tapi lebih baik upload text misalnya ini ada satu contoh yang sudah saya upload kita tinggal klik begini nanti munculnya seperti ini Bapak Ibu ya nah jadi ini dari satu artikel sudah saya upload dan kita kemudian membacanya bisa begini kalau kita highlight nah muncul ya sistem kekebalan tubuh dan akan sangat mudah untuk Anda untuk memahami kalau misalnya kita membaca dan kemudian kita tidak paham beberapa term misalnya ini misalnya yang dimaksud dengan misalnya coba kita cari ya ini ini apa ya kita bisa hover over disini maka dia akan langsung oh sistem imun bawaan dan adaptif jadi kita tidak perlu loncat kesana kemari kita tinggal upload article here maka ini akan bisa memberikan kita apa ya integrated dictionary jadi integrasi antara kamus dan juga frasa sih sebenarnya sehingga kita bisa menemukan maknanya itu dengan cepat disini gitu Bapak Ibu maka perlu ada setting dulu sebelumnya Pak karena itu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia iya ini ini i know Indonesian i'm learning English dan asiknya ini Bapak Ibu ini ada listnya nanti muncul nah nanti kan saya highlight ini ya innate and adaptive immune system karena saya merasa kok saya gak paham itu ya nah itu langsung muncul di dalam word list jadi word list itu adalah kata-kata yang sudah kita highlight untuk mengingatkan kembali kata sulitnya apa sih supaya kita tetap ingat gitu jadi disini udah muncul oke given the name of coronavirus nama penyakit coronavirus itu udah muncul sumbernya dari mana gitu ya nanti Bapak Ibu otak-atik aja because if we discuss this kalau kita bahas aplikasi ini maka ini akan menjadi satu jam sendiri gitu bener jadi Bapak Ibu coba ya otak-atik ya karena ini nanti akan many features of this app ini bisa digunakan sebagai salah satu alat bantu sih untuk kita membaca jadi tinggal library upload text and tinggal kemudian misalnya saya klik ini ya ini bisa kita baca ini kelihatan dalam artikel ya Bapak Ibu ya survey procedure seperti ini ya jadi saya bisa klik berikutnya jadi seperti ini ini tampak kalau ini memang artikel beratanya ada semua oke what is this logic analysis analysis log oke dan ini kalau kita klik di yang tadi ini pasti muncul di dalam word list kita oke konteksnya juga of the logic analysis consumer preference jadi we will click this nah kita klik juga ada ini ya ada penjelasannya tentang konteks dari istilah yang kita highlight so it's sort of semacam analytical tool gitu alat untuk analisis teks yang kita baca Bapak Ibu kalau kita ingin sedikit main-main gitu ya kita bisa flashcard maka kata-kata yang tadi itu bisa kita review dan kita main game dengan itu misalkan saya mau review kata-kata yang tadi deh misalnya review 15 words oke apa ya ini ya ini saya highlight tadi ya oke yes thanks and so on and so on global jadi ini dari yang di highlight tadi muncul kembali di flashcard untuk mengingatkan kita so it's actually sebenarnya ini game untuk main-main dengan reading reading sih Bapak Ibu ya untuk membuat reading itu menjadi lebih menyenangkan jadi bisa juga digunakan untuk putra-putri kita sebenarnya jadi bacaannya apa kita tinggal highlight yang sulit-sulit mereka minta mengerjakan untuk flashcard-nya seperti itu dan gini untuk kita yang akademisi bisa kita masukkan aja artikel kita kemudian we play with the article kita main-main dengan artikelnya itu sambil membaca sambil mengingat-ingat istilah-istilah yang lebih sulit alright so let me stop this I'm going to show you this one tadi scholarship sudah kalau di read length ini 100% tulisan di artikelnya ter-upload atau tidak Pak ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Aisyah oh iya ya bisa Ibu bisa ter-upload semuanya tapi nanti Ibu Ais bisa dicoba ya barangkali mungkin gambar yang akan hilang Ibu Ais gambar dan grafik-grafik itu mungkin tidak akan bisa dikonversi oleh read length karena mungkin keterbatasan dari aplikasi online-nya begitu dari Pak Safruddin Pak kalau boleh dijawab juga apakah crossref Evernote jadi seperti mirip Mendeley ya oh apakah fungsinya mirip Mendeley beda mungkin ya karena Mendeley Mendeley itu kan digunakan untuk organisasi referensi ya Pak Safruddin ya dan kita Mendeley itu meskipun kita bisa menggunakannya secara otomatis update secara otomatis kita juga bisa berbagi database Mendeley sebenarnya saling berbagi itu dengan teman-teman yang menggunakan survey yang sama tapi pada prinsipnya secara well it's different berbeda karena crossref itu mengumpulkan data DOI data DOI jadi artikel-artikel yang sudah punya DOI sehingga penelusurannya mungkin akan lebih mudah menggunakan crossref kemudian formattingnya juga akan mungkin lebih mudah menggunakan crossref setelah crossref ini saya jarang sekali menggunakan Mendeley Pak Safruddin karena ya fasilitasnya sudah ada di crossref sehingga kayak ketika saya harus formatting itu saya tidak harus memasukkan manual atau seperti dulu kan saya harus mengunduh format itu dari Google Scholar tapi sekarang setelah ada crossref semuanya ada di crossref kecuali kalau memang setelah saya cari di crossref data itu tidak ada maka saya tentu saja harus menggunakan Mendeley untuk formatting atau mungkin tidak harus Mendeley sih bisa menggunakan formatting online lainnya yang banyak sekali tersedia di situ ini ada pertanyaan dari mas Ahmad Rizka wordweb redline agak mirip? ya agak-agak mirip fungsinya mungkin agak mirip ya mas Ahmad Rizka sama-sama memberikan definisi bisa membantu kita untuk mengambil kontes kalimatnya dari dua ini saya lebih banyak menggunakan wordweb sebenarnya karena kalau redline kan harus upload dulu itu agak saya harus upload itu lebih banyak langkah tapi kalau wordweb kan saya tinggal buka aja di aplikasi apapun yang bisa saya gunakan untuk membaca kemudian kalau saya menemukan kata yang sulit saya tinggal highlight kemudian konto dan right-click maka saya akan mendapatkan definisinya dengan cepat jadi lebih mudah menggunakan wordweb meskipun redline juga menyenangkan juga untuk digunakan jadi kamus berarti wordweb itu kamusnya sudah menggapungkan dari berbagai macam jenis kamus betul dan bisa di install kembali kalau kita ingin menggunakan kamus yang lebih spesifik kita bisa mencari database-nya dari wordweb kemudian kita install itu sebagai tambahan itu akan muncul di dalam wordweb kita saya tunjukkan punya saya jadi kalau wordweb saya itu sudah saya maaf ctrl dan right-click saya ingin menunjukkan ke Bapak-Ibu wordweb yang saya gunakan jadi sudah seperti ini Bapak-Ibu sudah muncul ya muncul ya ada wordweb kemudian ada Oxford ada Kent Oxford ada Chambers ada Chambers dan so on yang sebenarnya ini bisa di upgrade bisa ditambah-tambahkan oke jadi ini online jadi kita bisa tambahkan ke database bisa ditambahkan lebih lanjut begitu Bapak-Ibu teman-teman semua ya terima kasih Pak di sesi ini masih praktis yang kecil-kecil Bapak-Ibu ya nanti di sesi yang kedua setelah istirahat kita akan membahas Q&A Matrix Matrix Q&A yang kita gunakan untuk menulis ilmiah dan teman-teman nanti langsung bisa praktek dan akan mempunyai bayangan bagaimana menulis artikel menulis artikel itu mulainya dari mana tahapnya seperti apa apa resursi yang kita gunakan kemudian bagaimana menulis secara bertahap dan sistematis itu akan kelihatan dan tampak mudah di Q&A Matrix tulisannya akan menjadi menyelesaikan artikel ilmiah akan menjadi double akan lebih mudah untuk dilakukan dan tentu saja nanti di sesi yang kedua nanti kita juga akan bahas tentang aplikasi harvesting referencing jadi ada aplikasi yang namanya Publish and Parish di mana kita bisa memanen artikel tinggal masukkan kata kuncinya maka kita akan langsung diberikan list artikel yang kita bisa berbarunya kita bisa melihat relevansi artikel satu dengan yang lainnya kita bisa melihat impact-nya satu artikel ke yang lainnya jadi besar kecilnya itu bisa kita lihat di situ supaya Bapak Ibu bisa menentukan ini layak dikutip atau tidak karena ada kan seringkali kita tidak punya gambaran atau dasar nih Bapak Ibu misalnya ini ada artikel ini layak saya kutip dari mana saya bisa menilai bahwa ini layak saya kutip apakah artikel ini itu mempunyai impact yang cukup besar atau mempunyai value yang besar nah dengan menggunakan tool yang nanti akan kita bahas kita bisa melihat oh artikel ini ternyata banyak yang mengkutip dan artikel ini itu bermula dari artikel-artikel lain yang apa ya kalau dalam bahasa kita itu sanat ilmuannya ini mengarahnya ke sini nih ke penulis aslinya ke mana-mana itu bisa kita lihat map-nya di situ Bapak Ibu jadi sanat researchnya itu bisa kita lihat sehingga kita bisa menghubungkan argumen kita itu dengan argumen-argumen lain yang bernilai baik impact-nya baik jadi dasar argumen kita itu baik jadi tadi kan kita sudah membahas bahwa di dalam proses refleksi di dalam proses menulis itu kita memasukkan yang tadi ya ada data ada referensi ada preview studies nah menentukan preview studies yang relevan ini yang menjadi sangat penting sehingga kita bisa menjustifikasi misalnya ketika dosen kita bertanya kenapa kamu memasukkan artikel ini dan bukan yang lain kita bisa berargumen bahwa oh iya pak saya sudah melakukan analisis dan saya lihat di database ini value dari artikel ini adalah seperti ini dan ini adalah salah satu artikel dengan indeks situasi tertinggi dan that's why itu menjadi alasan kenapa saya masukkan artikel ini ke dalam artikel saya jadi gak sembarangan gitu Bapak Ibu ketika melakukan mengambil artikel untuk kita kutip nanti akan kita bahas di sesi yang berikutnya sebentar oke saya kira let me check the schedule sebentar saya akan lihat 26 oke we still have time for this nah sekarang saya akan masuk ke sini dulu deh kalau gitu sambil memanfaatkan waktu yang ada oke saya akan oh ini ada pertanyaan dulu mungkin saya suggested sentence nah ini mungkin bisa pakai quillbot itu ya pak ya oh iya apakah ada aplikasi parafrish yang dikomendasi dan tepat memiliki katanya hmm oke teman-teman bisa suggested sentence ya bisa menggunakan quillbot sih Bapak Ibu tapi quillbot itu tentu saja jangan digunakan sebagai satu-satunya referensi ya gitu ya tetap kita harus mengevaluasi hasilnya dan kemudian menggunakan sense kita untuk menilai apakah itu tepat atau tidak ada kalanya ngawur bener ya ya betul terakhir-terakhir itu kalau kalimatnya terlalu panjang paragrafnya itu jadi gak sesuai dengan yang aslinya iya tidak sesuai dengan aslinya jadinya betul sebentar saya tunjukkan mungkin ada beberapa teman yang belum pernah menggunakan quillbot jadi saya akan menunjukkannya di layar sebentar nanti akan saya tunjukkan beberapa yang baru deh seperti ini quillbot bapak ibu alamatnya disini quillbot.com gitu ya tinggal menuliskan disini sih nah sebenarnya quillbot ini fungsinya bukan hanya untuk farah phrase sih tapi juga untuk menulis kita kalau biasanya yang seringkali dibagikan di workshop adalah gunakan quillbot untuk farah phrase tulisan orang lain gitu ya padahal itu juga bisa kita gunakan untuk membuat tulisan kita menjadi lebih canggih misalnya nih saya akan menuliskan tulisan saya sendiri this research aims to identify problems to identify problems among students misalnya ini menurut saya kok biasa-biasa aja ya gitu ya maka saya bisa memfarah phrase tulisan saya ini sendiri gitu ya sehingga mungkin saya akan berusaha untuk mengidentifikasi dan mencari tahu tulisan yang baik yang mana ya lebih enak gitu ya oke jadi tulisan saya yang sebelumnya this research aims to identify problems among country students itu bisa dituliskan menjadi the purpose of this study is to uncover issues among country students ah enggak saya kurang senang dengan itu saya kurang happy dan saya coba cari kalimat yang lain uncover difficulties yes coba yang lain jadi kita banyak sekali pilihannya termasuk struktur nyari ya kalau kita klik-klik maka kita akan mendapatkan lebih banyak coba kita kreatif oh enggak bisa oh iya saya belum sign in teman-teman bisa mendaftar kemudian sign in ya supaya lebih banyak fitur yang bisa digunakan jadi ada mode standard ada formal ada fluency ada kreatif dan so on yang bisa dipilih oke tapi yang ingin saya sampaikan adalah quillbot ini bisa digunakan bukan hanya untuk paraphrase kalimat yang kita baca gitu ya kalimat atau bagian paragraf yang kita dapatkan dari artikel lain tapi juga bisa digunakan untuk membantu kita memperbaiki sensenya untuk menemukan format-format bentuk-bentuk kalimat yang lain misalnya there are five problems identified in this study misalnya penelitian saya ini mengidentifikasi lima masalah nih kemudian saya tuliskan there are five problems identified in this study tapi kok saya enggak suka menggunakan there are ya saya bisa klik ini in this investigation five issues were highlighted oke jadi saya bisa menggunakan kalimat ini yang sekiranya kurang lebih sama artinya dengan there are five problems identified in this study jadi teman-teman bisa menggunakan ini untuk paraphrase tulisannya sendiri sehingga tulisannya itu akan menjadi lebih mungkin lebih advance but again tapi sekali lagi harus hati-hati membaca apakah maknanya tetap sama karena ada kalanya seperti yang disampaikan bunur tadi kalau udah panjang ngawur ya bunur jadi teman-teman tetap harus hati-hati karena kalau menggunakan quillbot ini ada kalanya kalau tulisannya sudah terlalu panjang dia akan ngawur jadi please stay concise tetap menggunakan kalimat yang singkat pendek concise jelas oke ada ada alat-alat ya mungkin ini sudah dijawab oke let me stop this oke ini kurang 15 menit lagi ya sebentar sebentar saya akan menunjukkan ini scientific language sebentar kok komputer saya tidak merespon oke sudah sudah panas pak komputernya pak saya harus mencabut ini oke sambil memanfaatkan waktu 15 minit sebelum kita pergi ke stasiun kedua Bapak Ibu saya ingin berbagi tentang betapa pentingnya kita menggunakan scientific language dan memahami di dalam ruang ilmiah kita masing-masing gitu Bapak Ibu ya dari tahapan awal tadi di awal workshop kita sudah membahas tentang scientific discourse dan kita sudah sepakat bahwa sebenarnya cara komunikasi itu berbeda-beda termasuk di dalamnya cara komunikasi dari saintis dari peneliti dari dosen ketika menulis ketika menyajikan di dalam forum-forum ilmiah itu sangat beragam sekali saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk mengidentifikasi betapa sebenarnya kita harus shifting harus switching harus berubah-ubah gaya komunikasinya ketika kita berhadapan dengan audiens yang berbeda-beda nah bagaimana misalnya Bapak Ibu bisa membayangkan ya ketika berhadapan dengan bayi ini cara ngomongnya kira-kira seperti apa saya yakin Bapak Ibu akan berusaha untuk simplifying ya pasti Bapak Ibu ya bener ya bahasanya akan berusaha untuk disederhanakan supaya ramah dengan mereka supaya mereka bisa memahami pasti Bapak Ibu akan lebih banyak menggunakan gesture menggunakan facial expression ekspresi wajah kenapa? karena mereka memahami itu kenapa kita tidak menggunakan misalnya ketika kita berhadapan dengan bayi kemudian kita menjelaskan tujuan dari saya memberikan makanan ini untuk Anda adalah misalnya mungkin bayinya akan bingung dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu ya apa itu bahasanya mungkin paling Bapak Ibu akan menggunakan oke ayo mamam yuk mamam akan menggunakan ekspresi sebagian itu oke jadi itu menyesuaikan itu dengan audiens kita nah sekarang bayangkan Bapak Ibu pergi ke pasar dan kemudian belanja ingin membeli beberapa sayuran dari Ibu ini misalnya what sort of language bahasa seperti apa sih yang harus kita gunakan kita pasti akan shifting kita pasti akan menggunakan bahasa yang jauh berbeda dari bahasa yang kita gunakan dari dalam komunikasi kita dengan bayi yang tadi Bapak Ibu ya jadi pasti akan lebih menyesuaikan dengan audiens kita dan kita tidak akan menggunakan bahasa yang akademik pasti untuk berbelanja ini tujuan dari tujuan saya untuk datang ke Ibu hari ini adalah saya ingin membeli misalnya ibunya pasti akan bingung menghadapi Bapak Ibu sekalian jika Bapak Ibu menggunakan bahasa yang formal semacam itu jadi kita menyesuaikan ke ini dan kenapa saya menunjukkan ini dan ini karena saya ingin menunjukkan ke Bapak Ibu betapa kita harus menyesuaikan ke audiens yang terlibat dalam komunikasi yang terlibat dalam komunikasi kita dan bagaimana dengan ini profesor yang sedang pusing kalau di conference ada profesor kemudian kita misalnya kita berhadapan dengan supervisor kita mungkin kita harus mengubah dan wajib saya kira mengubah genre mengubah cara kita berkomunikasi nah sekarang Bapak Ibu bisa membayangkan readersnya siapa audiensnya siapa dan kemudian tentu saja set of vocabulary yang digunakan kondisinya akan berbeda ketika kita berkomunikasi dalam ruang yang berbeda pula saintifik maka kita harus menyesuaikan dengan genre yang tadi perusaha yang seperti sudah kita bahas ada academic word list ada phrases ada clauses kenapa kita menggunakan resources semacam itu karena kita harus menyesuaikan itu dengan audiens yang kita tuju nah untuk encourage you untuk memberikan semangat ke Bapak Ibu semua supaya tidak patah bukan patah hati sih patah arang istilahnya kalau patah hati kan putus cinta ya ini patah arang supaya semangatnya tetap baik ketika menulis saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu ketika berada di satu forum yang sama dengan Profesor Penicu sebenarnya volumenya di Polinema Bu Nurinda jadi benar sekali Polinema berhasil mengatakan Profesor Penicu dan dalam dalam sesi tersebut Profesor Penicu cerita begini both native and non-native speakers have to learn academic English jadi menurut beliau native and non-native itu ketika di ramah akademik itu nggak ada bedanya tidak semua native speakers juga bisa menggunakan bahasa yang akademik karena bahasa akademik itu sangat terkait dengan jargon ilmiah istilah ilmiah jadi kalau kita misalnya ngobrol tentang kualitatif-kuantitatif di pasar di Amerika mereka juga nggak akan paham jadi ceritanya semacam itu Bapak Ibu dan teman-teman semua kalau Anda menggunakan termasih termasih native and non-native for example they won't understand oke jadi sebenarnya di dalam ruang akademik itu nggak ada istilah native and non-native speakers memang untuk grammar dan lain-lain mungkin mereka lebih unggul ya bahasanya tapi ada hal-hal yang mereka juga tidak pahami seperti istilah-istilah khusus terminologi khusus metodologi itu they don't understand that sehingga sehingga both native and non-native speakers have to learn academic English dan menulis itu juga bagian dari ini ini sudah kita bahas tentang academic discourse and how it is the need for us to understand that we actually have not only a single language but we have English dan bahasa Inggris pun juga sangat beragam Bapak Ibu tidak hanya bahasa Inggris yang Amerika dan British yang selama ini kita kenal bahasa akademik pun sangat beragam jadi bahasa akademik humanities dan bahasa Inggris pure sciences itu sangat jauh berbeda dan nanti mungkin Bapak Ibu harus banyak mencari ya menggali bahasa Inggris di area saya seperti apa sih terutama best examples best practices and best examples contoh-contoh yang baik praktis-praktis yang baik yang bisa digunakan Bapak Ibu sebagai rujukan utama ini beberapa contoh yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan untuk Bapak Ibu nanti boleh main ke Jakarta Post membaca beberapa artikel di sana kemudian membandingkan itu dengan jurnal di sana salah satunya ini yang bisa saya bagikan contoh International Journal of Accounting Information System dan Bapak Ibu bisa membandingkan betapa bahasanya itu menjadi sangat berbeda dan nanti di bagian kedua akan kita bahas secara praktis ya bahasa seperti apa yang bisa kita gunakan di dalam artikel ilmiah termasuk proses menulisnya supaya Bapak Ibu lebih mudah nanti jadi saya pikir kita sudah berbincangkan dan kita bisa sekarang mungkin saya menunggu untuk respon dari Anda saya akan menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu semua masih belum ada yang baru Pak kalau pertanyaannya ini ada dari Bapak Ibu Ais apakah nanti boleh minta rekaman video videonya Bapak Ibu ya Bapak Ibu Ais mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman semua terutama dari mahasiswa barangkali terkait dengan apa yang sudah kita bahas sampai dengan siang hari ini nanti sesi kedua kita akan bahas hal yang lebih langsung merujuk fokus pada menulis artikel ilmiah saya akan berikan sedikit bocoran deh supaya Bapak Ibu penasaran supaya kembali nanti ke sesi yang keduanya jadi sesi keduanya kita akan menggunakan ini nih Q&A Matrix itu kira-kira seperti ini Bapak Ibu nah ini menurut Bunur kesukaannya Bunur karena tinggal di checklist Pak iya tinggal di checklist dan menulisnya lebih mudah Bunur ya ini juga yang sebenarnya sering saat ini juga sedang berjalan beberapa workshop di beberapa kampus di UI dan juga di Unparahyangan dan UNPAD dan IPMB juga berjalan dan kita semua juga menggunakan matrix ini untuk membantu teman-teman mengidentifikasi bagian-bagian artikel dan terutama sih membantu teman-teman untuk bekerja secara sistematis secara sistematis secara fragmented sehingga tulisan itu lebih mudah untuk diselesaikan dan menulis ilmiah itu menjadi lebih ringan jadinya bisa diselesaikan kapan saja nah praktisnya kira-kira seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman semua dan ini yang akan kita bahas nanti di sesi yang kedua setelah istirahat jadi teman-teman harus kembali nanti setelah istirahat harus kembali lagi ke ruang Zoom ini untuk kembali menyiapkan kopi dan snack-nya kita akan membahas Q&A matrix dan prinsip-prinsip menggunakan Q&A matrix dan terutama juga prinsip-prinsip dasar di setiap bagiannya Bapak Ibu misalnya introduction itu yang dicari oleh editor apa sih yang harusnya ada di dalam introduction apa yang harusnya ada di dalam metodologi itu apa prinsipnya yang harus diperhatikan ketika kita menyelesaikan bab tentang metodologi apa apa yang harus kita perhatikan dan itu harus ada di situ sehingga sehingga reviewer dan editor itu akan dengan mudah menemukan apa yang ingin kita sampaikan memahami apa yang ingin kita sampaikan di dalam bagian-bagian ini oke let me stop here ini gampang ini tinggal mengisi saja Bapak Ibu ya tinggal mengisi maka Bapak Ibu akan mendapatkan artikelnya itu dengan cepat memang memerlukan waktu untuk mencari jawabannya tapi setidaknya Bapak Ibu akan dipandu dalam proses penulisnya itu itu memang sangat detail Pak kalau saya lihat di apa matrix-nya itu di matrix-nya pun ya ya sangat detail ya mungkin kita tidak bisa mengisi semuanya tapi paling tidak itu menjadi pegangan kalau sebagian besar sudah terisi nah insya Allah ini tinggal menambah-nambahkan barangkali karena belum ada yang di putusnya itu juga beberapa ada perubahan ada tambahan barangkali kalau artikelnya itu formatnya berbeda misalnya ada format review gitu ya artikel review yang tidak berbasis pada penelitian empiris sehingga itu mungkin penjelasan tentang metodologinya result and discussion-nya mungkin akan sedikit berbeda gitu Bapak-Ibu tapi secara umum itu sudah sangat ini Pak sangat membantu karena saya lihat bisa untuk semua bidang apapun sebetulnya ibu betul itu kalau kita punya laporan penelitian tinggal memindahkan saja apalagi kalau sudah mempunyai ini ya Bapak-Ibu skripsi diantasis S2 akan diubahkan dalam bentuk artikel tinggal mencari apa yang ada di dalam skripsi kita tinggal meletakkan itu di dalam kolom-kolom tadi itu akan langsung menjadi artikel betul Pak ini ada pertanyaan satu nih Pak untuk accounting sebagai ilmu sosial mana yang bahasa lebih cocok humanioral atau eksak oke ini pertanyaan yang sulit sebenarnya pertanyaannya tampak mudah tapi sebenarnya sulit karena it depends on tergantung dari karena bahasanya ada accounting yang banyak mendeskripsikan tentang accounting yang menghitungannya sehingga bahasa yang digunakan lebih dekat ke eksaknya perhitungan rumus dan lain-lain itu mungkin lebih dekat ke eksak ada juga yang misalnya yang seperti saya gunakan tadi accounting behavior menjelaskan tentang behavior dari accountants itu lebih dekat ke humaniora karena lebih dekat ke psikologi ilmunya seperti itu mungkin mas Ahmad Riza jadi it depends tergantung dari topiknya apa sih lebih dekat ke mana iya oke Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi barangkali sebelum kita break sebelum kita masuk ke istirahat dulu Bapak Ibu iya kita akan break sekitar 2 menit lagi pada saat Adhan Tuhur sampai jam 12.45 baik kami harap nanti kembali karena justru yang di sesi 2 itu aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan itu nanti akan biasanya di sharing di sana dan lebih teknis materinya yang diberikan oleh Pak Adhian jadi bisa di betul-betul bisa dipraktekkan pada saat kita melakukan penulisan karya ilmiah sesi 2-nya jam 12.45 Ibu insya Allah jadi breaknya 1 jam untuk Isoma 11.45 sampai 12.45 karena disini sekitar 11.45 untuk Adhan Tuhurnya baik untuk teaser Bapak Ibu nanti di sesi yang kedua saya akan berbagi tentang ada beberapa aplikasi jadi ada Open Knowledge Maps ada Synapses.io ada Semantic Scholars ada Simago ada Gstore ada Insightful yang bisa kita gunakan untuk melihat peta penelitian untuk peta referencing kemudian Connected Papers Publish and Paris sebagai software yang bisa Bapak Ibu nanti install dan Bapak Ibu bisa panen referensi nanti kemudian ada Google Doc yang bisa membantu Bapak Ibu untuk menerjemahkan di dalam dokumennya akan lebih mudah ketika nanti menulis Bapak Ibu jadi stay tune ini jadi kayak radio itu banyak banyak baru Pak ya saya lihat tadi itu saya juga menunggu nanti untuk aplikasi-aplikasinya dan ini banyak aplikasi yang nanti yang tadi disebutkan Pak Ardian itu bagi yang sedang menulis proposal nah itu akan sangat-sangat bermanfaat itu untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tadi karena prosesnya akan menjadi lebih cepat menemukan apa sih yang masih hangat topik hangatnya sekarang itu apa saya juga tidak sebar menunggu nanti Pak baik Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya atas semua pertanyaan dan respon yang diberikan nah kita akan oh ini mas trik untuk menyusun roadmap ini nanti kalau nggak salah nanti di aplikasi-aplikasi Bapak itu nanti ya boleh nanti saya catat belum kan kita bisa bahas di bagian kedua iya jadi Mbak Ayu ini pertanyaannya nanti akan dijawab dalam bentuk sharing aplikasi-aplikasi yang memang bisa bermanfaat untuk ini menjauh menyusun roadmap penelitian baik terima kasih sekali lagi perhatiannya para Bapak Ibu peserta semuanya kita akan break dulu untuk istirahat sholat sampai jam 12.45 jadi setelah itu mohon kembali lagi di Zoom yang sama terima kasih Pak Ardian terima kasih refreshing ini senang sekali banyak ilmu baru lagi sampai ketemu lagi Sampai ketemu nanti sesi 2 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Salaam Wabarakatuh Sampai ketemu by Tunggu Sampai ketemu Terima kasih.